Pagi-pagi sekali, matahari merah perlahan terbit dari timur, menjadikan laut biru mempesona dan misterius. Beberapa burung camar terbang tertiup angin, menampilkan tarian mereka yang indah. Cheng Feng, apa yang kamu pikirkan? Yue Nichang, mengenakan gaun sutra merah cerah, dengan rambut hitam legamnya berkibar tertiup angin, dan memancarkan pesona-mempesona saat dia perlahan berjalan ke sisi Ye Chen Feng di geladak. Dia berdiri bahu-membahu dengannya dan dengan lembut bertanya. Aku berpikir untuk pulang. Ye Chen Feng melihat kekejauhan dan perlahan berkata. Oh benar, Nichang, aku masih punya sesuatu untukmu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan dua kotak brokat giyok putih dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Yue Nichang. Ini. Yue Nichang membuka kotak brokat dan segera, aroma menyegarkan tercium keluar. Ini adalah dua pelet pembersih sum-sum dan dua pelet jiwa peringkat surga. Mereka cukup untuk membantumu menembus ke tingkat ke-enam alam leluhur binatang buas mistik dan mengolah alam penyempurnaan sum-sum ke tahap sukses besar, kata Ye Chen Feng dengan lembut. Cheng Feng, terima kasih. Memegang dua kotak brokat giyok putih, hati Yue Nichang dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Apa yang Ye Chen Feng berikan padanya adalah sesuatu yang keluarganya tidak pernah bisa berikan padanya. Ayo pergi, Nichang. Ayo kembali ke kabin. Aku akan membantumu memperbaiki pil pembersih sum-sum dan memperbaiki sum-sum tulangmu. Waktu berlalu hari demi hari. Sementara Mun Raiman menyempurnakan pil pembersih sum-sum dan mengeraskan sum-sum tulangnya, Ye Chen Feng juga tidak mengendur. Dia mulai mengembangkan tiga keterampilan jiwa kelas surga tingkat tinggi yang telah dia pilih dengan hati-hati, tablet penekan jiwa, raungan raja singa, dan kilat petir, untuk meningkatkan fondasinya. Sangat cepat, tiga bulan berlalu. Setelah tiga bulan kultifasi terpencil, Yue Nichang memurnikan empat ramuan yang tak ternilai dan berhasil menembus ke tingkat ke-6 dari alam Grandmaster Mystic Beast. Dia juga mengolah tingkat terakhir dari enam Meridian Divine Shield, alam pemurnian sum-sum, ke alam sukses besar. Kekuatan fisiknya telah mencapai kekuatan yang mencengangkan sebesar 1.200.000 kg. Di sisi lain, Ye Chen Feng telah benar-benar memahami ketiga keterampilan jiwa peringkat surga tingkat tinggi, dan juga telah memahami langkah ketiga dari tujuh pedang penghakimannya, Waning Moon. Setelah beberapa hari lagi, Ye Chen Feng, yang berdiri di geladak kapal, samar-samar melihat benua yang luas dan tak terbatas melalui kabut yang bergerak lembut di permukaan laut. Ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Ye Chen Feng, yang telah dikejar oleh Sekte Api Langit selama hampir empat tahun, akhirnya kembali ke Kabupaten Salju Utara. Ketika utusan pelaut yang melaju kencang memasuki pelabuhan kecil tidak jauh di depan, Ye Chen Feng tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Yue Ni Chang agak aneh, jadi dia bertanya dengan prihatin. Ni Chang, ada apa? Apakah kamu tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Yue Ni Chang menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan sedikit senyuman saat dia berkata dengan berat hati. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Ye Chen Feng bertanya dengan cemas. Selama tiga bulan di kapal, meskipun mereka tidak menembus lapisan kertas jendela dan menjadi kekasih yang akrab, mereka menempati posisi terpenting di hati masing-masing. Aku benar-benar baik-baik saja. Yue Ni Chang kembali ke keadaan normalnya dan berkata sambil tersenyum. Bagus kalau kau baik-baik saja. Ayo pergi, kita akan turun dari kapal dan makan sesuatu. Kita istirahat dulu. Ye Chen Feng mengambil inisiatif untuk memegang tangan kecil sedingin es Yue Ni Chang dan menyarankan dengan lembut. N. Yue Ni Chang menganggup dan mengikuti Ye Chen Feng ke sebuah kota kecil dengan pemandangan yang menyenangkan, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, yang tidak terlalu besar. Cheng Feng, apakah kota angin laut ini adalah kota manusia? Setelah berjalan melewati gerbang kota yang penuh lumut, Yue Ni Chang merasa bahwa orang-orang yang berjalan di jalan batu biru sangat lemah dan bertanya dengan lembut. Jika saya ingat dengan benar, kota angin laut ini milik kerajaan Xi Jin. Itu adalah kota manusia. Ye Chen Feng, yang dibesarkan di kerajaan Xi Jin, sangat akrab dengan kerajaan Xi Jin. Dia menganggup dan berkata, Ini pertama kalinya aku datang ke kota manusia. Cheng Feng, bisakah kamu menemaniku dan melihat-lihat di sini? Melihat bangunan bambu yang sederhana dan elegan di kedua sisi jalan, koridor yang berkelok-kelok, dan sungai yang mengalir perlahan, Yue Ni Chang langsung jatuh cinta pada tempat ini dan menyarankan dengan lembut. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan memegang tangan kecil lembut Yue Ni Chang. Seperti seorang kekasih, mereka dengan akrab berjalan-jalan di sekitar Seabree City, mengagumi adat-istiadat setempat dan cita rasa dari banyak hidangan lokal. Ni Chang, hutan bambu itu lumayan. Mari kita pergi ke sana untuk minum teh dan istirahat. Ye Chen Feng, yang sedang dalam suasana hati yang baik, menunjuk ke rumah teh terdekat di hutan bambu dan menyarankan dengan lembut. Baiklah. Yue Ni Chang menganggup dan berjalan berdampingan dengan Ye Chen Feng menuju ke day teh yang dikelilingi oleh hutan bambu. Saat mereka berjalan, sebuah pelakat batu giyok di dada Yue Ni Chang tiba-tiba bergetar, dan wajahnya berubah. Detik berikutnya, indra tajam Ye Chen Feng mendeteksi empat aura kuat yang muncul. Dua dari mereka sebenarnya adalah raja langka dari wilayah Salju Utara. Sama seperti Ye Chen Feng bertanya-tanya mengapa raja yang begitu kuat akan muncul di kota kecil manusia, dua binatang surgawi tingkat empat yang sangat cepat dengan ekor panjang muncul. Nona muda, kami akhirnya menemukanmu. Empat pria tua mengenakan jubah hitam dengan tepian emas dan memancarkan aura iblis tebal melompat dari luans hitam, muncul di depan Yue Ni Chang yang berwajah pucat saat mereka berbicara dengan lembut. Kalian datang begitu cepat. Yue Ni Chang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan getir. Nona muda, kamu telah menghilang selama hampir empat tahun, dan kepala keluarga telah mencarimu dengan gila-gilaan. Eh, kamu siapa? Beraninya kamu? Tangan Nona muda bukan untuk kamu pegang. Seorang lelaki tua jangkung dengan tato ular hitam didahinya memperhatikan mereka berdua berpegangan tangan, dan wajahnya tenggelam. Aura iblis yang kuat terpancar dari tubuhnya, dan seperti singa yang marah, dia menerkam ke arah Ye Chen Feng. Enam pelindung, berhenti. Yue Ni Chang melihat lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba mengambil tindakan, dan tidak ragu untuk memblokir di depan Ye Chen Feng, melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk membubarkan Aura Iblis. Leluhur Mystic Beast Peringkat 6, Nona muda, Anda telah menembus ke leluhur Mystic Beast Peringkat 6. Merasakan kekuatan Yue Ni Chang, lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya terkejut, menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Mereka tidak berani percaya bahwa Yue Ni Chang telah menembus dari Peringkat 6 Heavenly Beast Imortal ke Peringkat 6 Mystic Beast Leluhur dalam waktu kurang dari 4 tahun. Jika ada yang berani kurang ajar, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Yue Ni Chang mendapatkan kembali sikap arogannya, dan dengan dingin memperingatkan, kalian tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Setelah berbicara, Yue Ni Chang berinisiatif untuk meraih lengan Ye Chen Feng, dan membawanya ke hutan bambu yang rimbun. Ni Chang, apakah mereka di sini untuk menjemputmu? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. N, aku pergi, aku akan kembali ke keluarga. Yue Ni Chang menatap Ye Chen Feng dengan lembut, dan dengan enggan berkata, kamu harus menjaga dirimu baik-baik, jika ada waktu, aku akan menyelinap keluar untuk mencarimu. Ni Chang, dari mana asalmu? Ye Chen Feng ragu-ragu, dan mau tidak mau bertanya tentang identitasnya. Cheng Feng, saya dapat memberitahu Anda identitas saya, tetapi Anda harus berjanji kepada saya, sebelum Anda memiliki kekuatan seorang kaisar, jangan mencari saya. Jika tidak, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Yue Ni Chang dengan lembut menggigit bibir merahnya yang memikat, dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Ni Chang, mungkinkah kamu berasal dari tanah suci peringkat tujuh? Ye Chen Feng mengangkat alisnya, dan menebak. Bukan peringkat tujuh, tapi tanah suci peringkat delapan. Yue Ni Chang menggelengkan kepalanya, dan berkata, Peringkat delapan tanah suci, kamu dari keluarga Yue Benua Timur. Hati Ye Chen Feng bergetar, dia tidak pernah membayangkan bahwa latar belakang Yue Ni Chang akan begitu hebat. Itu benar, aku memang berasal dari keluarga Yue di Benua Timur, dan aku adalah putri dari kepala keluarga Yue saat ini. Keluarga kami mengembangkan demonik dao, dan ayah serta kakekku sangat menentang orang-orang dari faksi lain. Cheng Feng, berjanjilah padaku, sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup, jangan mencariku di keluarga Yue, jika tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Yue Ni Chang dengan erat meraih lengan Ye Chen Feng, dan memohon dengan getir. Baiklah, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, dan setuju tanpa daya. Cheng Feng, aku sudah terbiasa memilikimu di sisiku, dan aku benar-benar tidak ingin berpisah denganmu. Yue Ni Chang mengambil inisiatif untuk memeluk tubuh Ye Chen Feng, dan membenamkan kepalanya di dadanya, saat dia berbicara dengan enggan. Ni Chang, jadilah baik dan tunggu aku di keluarga Yue. Dalam sepuluh tahun paling lambat, aku akan membawa hadiah pertunangan ke keluarga Yue untuk melamar pernikahan. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersama. Ye Chen Feng dengan lembut membelai rambutnya yang hitam legam dan lembut, dan membuat janji yang mendominasi. Aku akan menunggumu, aku akan menunggumu selamanya. Setelah dia selesai berbicara, Yue Ni Chang dengan lembut berjingkat, dan melingkarkan lengannya di leher Ye Chen Feng, dan mencium Ye Chen Feng dengan ganas untuk waktu yang lama. 342. Nona, sudah larut, ayo kembali. Ketika Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang saling berciuman, sebuah suara dingin tiba-tiba memasuki telinga Yue Ni Chang, mendesaknya dengan suara rendah. Cheng Feng, aku pergi, jaga dirimu, aku akan menunggumu di keluarga Yue. Yue Ni Chang dengan enggan berpisah dari Ye Chen Feng. Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang, mencoba yang terbaik untuk menanamkan penampilannya di kedalaman pikirannya. Kemudian, dia mengeraskan hatinya dan pergi. Segera, dua teriakan burung yang cepat terdengar. Dua burung finix hitam dengan lebar sayap lebih dari 10 meter mengangkat hembusan angin yang mengerikan dan membubung ke langit. Di bawah tatapan ketakutan penduduk Sibri City, mereka terbang semakin jauh sampai mereka menghilang ke Cakrawala. Jangan bersembunyi lagi, keluarlah. Saat kelompok Yue Ni Chang pergi, mata Ye Chen Feng yang dalam melihat ke sudut gelap hutan bambu dan berkata dengan dingin. Menarik, saya tidak menyangka Anda dapat menemukan saya dengan kultifasi Anda. Seorang pria pendek berjubah hitam dengan tato dua ular berbisa di lengannya berjalan keluar dari sudut gelap. Dia adalah raja binatang penentang tingkat satu, dan dia adalah raja binatang penentang tingkat satu. Dia memamerkan gigi putihnya dan berkata dengan kejam. Kamu juga anggota keluarga Yue, kan? Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu sambil menatap Xiao Chen dengan mata menyala-nyala. Berat, aku menemukan bahwa kamu cukup berani. Bagaimana bisa orang sepertimu menyentuh putri dari keluarga Yueku? Pria pendek itu berjalan dengan langkah berat dan dengan galak berkata, untuk mencegahmu melecehkan nona di masa depan, aku hanya bisa mengirimmu ke neraka terlebih dahulu. Kamu pikir kamu bisa? Ye Chen Feng mendengus dan berkata dengan jijik. Setelah menembus ke tingkat enam Mystic Beast Ancestor, Ye Chen Feng bahkan tidak takut tingkat tiga raja binatang penentang, apalagi raja binatang penentang tingkat satu. Berat, aku akan memberitahumu metodeku segera. Saat dia berbicara, aura pembunuh yang kuat meletus dari tubuhnya dan menelan Ye Chen Feng dengan cara yang menghancurkan bumi. Berlutut untukku. Tiba-tiba, aura mengerikan yang menyelimuti Ye Chen Feng dengan cepat memadat dan menekannya seperti gunung, ingin memaksanya berlutut. Kau terlalu naif. Ye Chen Feng mengabaikan aura buruk itu dan mencibir. Saat dia berbicara, kekuatan fisik yang kuat meletus dari tubuh Ye Chen Feng dan langsung membubarkan aura buruk yang dilepaskan oleh pria pendek itu. N. Ekspresi pria pendek itu berubah. Dia tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng, yang hanya level enam Mystic Beast leluhur, akan memiliki kekuatan fisik yang mengerikan. Dia dapat dengan mudah menembus tekanan aura mengerikan yang dilepaskannya. Menarik. Sepertinya aku harus lebih serius. Ekspresi pria pendek itu langsung berubah dingin. Ular berwarna cerah sepanjang seratus meter muncul di belakangnya, memperkuat kekuatan jiwanya. Apakah serius? Dengan kekuatanmu, aku bisa membunuhmu semudah membunuh seekor anjing. Saat dia berbicara, suara gemuruh datang dari bawah kaki Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya berubah menjadi petir yang mengalir dan menyerang pria pendek itu dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Kamu mencari kematian. Saat Ye Chen Feng menyerang dengan kilat, mata pria pendek itu berkilat dengan niat membunuh. Cincin kian kun di jarinya memancarkan cahaya ungu dan tombak ungu tua muncul di tangannya. Dia menusuk dada Ye Chen Feng. Ci! Dada Ye Chen Feng ditusuk oleh tombak pria pendek itu. Tidak baik. Setelah menusuk dada Ye Chen Feng, pria pendek itu tidak senang. Sebaliknya, dia terkejut karena tombak ini tidak mengenai Ye Chen Feng, tetapi bayangan yang cepat. Auman Raja Singa Menggunakan lightning flash, Ye Chen Feng menghindari serangan tombak pria pendek itu. Gelombang suara yang kuat keluar dari mulut Ye Chen Feng, langsung membentuk kepala singa yang menakutkan. Itu meraung pada pria pendek itu. Berdengung. Setelah diserang oleh raungan Raja Singa Ye Chen Feng, pria pendek yang ceroboh itu merasakan jiwanya bergetar. Pikirannya menjadi kosong sesaat dan reaksinya melambat. Tablet penahan jiwa Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Ye Chen Feng meraung. Sebuah tangan besar yang memegang Sol Kue Ling Tablet terbang keluar, membawa tekanan yang tak tertandingi. Itu membombardir tubuh pria pendek itu dari jarak dekat. Of. Meskipun pria pendek itu mengenakan baju perang tingkat bumi kelas atas, dia masih tidak bisa bertahan melawan serangan Sol Kue Ling Tablet. Tubuhnya menerima pukulan berat dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia terluka parah. Kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Karena Yuan Yichang, Ye Chen Feng tidak membunuh pria pendek itu. Melihat pria pendek yang menyemburkan darah dan mundur, dia mencibir dengan dingin. Seni Tarian Iblis Surgawi, Fisik Raja Iblis. Pria pendek itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sulit untuk dihadapi. Dia tidak lagi ceroboh dan dengan tegas mengeksekusi seni jiwa keluarga Yue. Aura iblis tak berujung keluar dari tubuhnya dan mewarnai udara menjadi hitam. Mengubah. Melihat tubuh pria pendek itu membesar dalam sekejap, Ye Chen Feng sedikit terkejut. Tidak heran kamu adalah tempat suci peringkat delapan. Landasanmu memang menakutkan. Pergilah ke neraka, bocah. Setelah berubah menjadi fisik Raja Iblis, kekuatan pria pendek itu meningkat pesat. Dia meraung, dan tombak ungu di tangannya seperti naga ungu yang menggelinding, menusuk ke arah Ye Chen Feng. Pedang dao surga pertama, naga api menghancurkan dunia. Cahaya tombak ungu merobek udara dan menyerang. Sepuluh pola pedang dao terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan bergabung menjadi pedang surgawi kesalahan raksasa. Mereka berubah menjadi empat naga api yang ganas dan bentrok dengan cahaya tombak ungu. Ledakan, ledakan, ledakan. Empat ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Cahaya tombak ungu langsung dihancurkan oleh penghancuran dunia naga api, yang diisi dengan sepuluh pola dao pedang. Kekuatan yang tersisa yang menakutkan dengan kejam membombardir tubuh pria pendek itu, langsung membuatnya terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Pedang dao surga pertama, kamu benar-benar memahami pedang dao surga pertama. Pria pendek itu menutupi dadanya yang terluka dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia memandang Ye Chen Feng seolah-olah sedang melihat monster dan berseru. Armor pertempuran tingkat bumi kelas tertinggi yang dia kenakan telah berubah bentuk oleh naga api menghancurkan dunia. Retakan muncul di permukaan fisik Raja Iblis. Aku akan menghitung sampai tiga. Segera menghilang dari pandanganku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak bersikap lunak padamu. Ye Chen Feng menatap pria pendek itu dengan mata dingin dan memperingatkannya dengan dingin. Sialan, jangan terlalu sombong. Aku akan memberitahumu teror yang sebenarnya dari tingkat raja yang tiada taranya. Pria pendek itu marah dengan kata-kata Ye Chen Feng. Dia meraung dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, mengeksekusi gerakan pembunuhnya. Jari pembunuh Iblis. Sejumlah besar cahaya Iblis menyembur keluar dari fisik Raja Iblis dan membentuk jari hitam pekat. Itu menghancurkan lapisan udara dan menekan ke arah dada Ye Chen Feng dengan tekanan besar. Keterampilan Dao. Merasakan kekuatan pola Dao di Devil's Lying Finger, mata Ye Chen Feng berkontraksi. Sepuluh pola pedang Dao pecah dari tubuhnya lagi dan berubah menjadi cahaya pedang dingin ekstrim, berbenturan dengan jari dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Begitu kedua keterampilan Dao melakukan kontak, mereka segera melepaskan kekuatan penghancur. Tanah dalam radius beberapa mil dipenuhi retakan, dan seluruh hutan bambu berubah menjadi reruntuhan. Tidak baik. Ketika lelaki pendek itu melihat bahwa jari pembunuh iblis hanya bertahan selama tiga napas waktu sebelum dihancurkan oleh cahaya pedang dingin ekstrim, ekspresinya berubah drastis. Dia ingin menghindar. Namun, pada saat ini, Ye Chen Feng muncul di belakangnya dengan thunder flash. Dia meledak dengan 1,5 juta kilogram kekuatan dan menghantam tubuh pria pendek itu, mendorongnya ke arah cahaya pedang dingin ekstrim. Of. Setelah terkena cahaya pedang dingin ekstrim, armor pertempuran artefak bumi kelas tertinggi yang dikenakan pria pendek itu segera hancur. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah dengan berat. Dia hampir kehilangan kemampuan untuk bertarung. Sekarang, kamu bisa tersesat. Ye Chen Feng berkata dengan dingin sambil menatap pria pendek yang terluka parah itu dengan dingin. Anda. Demi Nichang, aku bisa menyelamatkanmu sekali atau dua kali. Tapi jika kamu masih tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Kata Ye Chen Feng dengan niat membunuh. Baik, baik, kamu menang. Merasakan niat membunuh dari darah dan tulang Ye Chen Feng, pria pendek itu ketakutan. Dia punya perasaan bahwa Ye Chen Feng tidak berusaha menakutinya. Dia tidak berani memprovokasi Ye Chen Feng lagi. Dia mengalami luka parah di tubuhnya dan pergi dalam keadaan menyesal. 343. Gerimis itu seperti ulat sutera yang tak terhitung jumlahnya menyemburkan sutra perak, melayang di udara. Itu berkabut dan berlama-lama. Huh, ku harap mereka tidak akan terlibat denganku dan dia niaya oleh sekte api surgawi. Setelah meninggalkan kota angin laut, Ye Chen Feng tidak segera menuju ke sekte api surgawi untuk membalas dendam. Sebagai gantinya, dia datang ke kota kekaisaran emas ungu untuk melihat bagaimana klan Ye dan Kian Daobai, yang dia berhutang, lakukan. Hmm, kota kekaisaran emas ungu telah berkembang begitu cepat beberapa tahun ini. Itu benar-benar menjadi sangat makmur. Berjalan di jalan-jalan yang sudah dikenal di Valet Gold Imperial City, melihat pavilion dan halaman yang baru dibangun, serta para cendikiawan dan wanita cantik di jalanan, Ye Chen Feng merasa bahwa Valet Gold Imperial City seharusnya tidak terpengaruh. Dia menghela nafas lega dan langsung menuju kediaman lama klan Ye. Hmm, apakah sesuatu yang mengembirakan terjadi di klan Ye? Sesampainya di luar kediaman lama Ye klan, Ye Chen Feng menyadari bahwa kediaman lama Ye klan dipenuhi dengan suasana gembira, seolah-olah sesuatu yang mengembirakan telah terjadi. Cepat dan bawa sutra merah dan lentera ini ke kediaman. Biarkan para pelayan terus mendekorasi kediaman. Jika kita melewatkan perayaan Nona Sulung, tuan-tua tidak akan memaafkan kita. Seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah sutra putih mendesak dengan cemas. Pengurus rumah tangga jiang, menurutmu apa yang akan didapatkan Nona Sulung dalam kompetisi akhir tahun rumah bela diri emas ungu. Seorang pelayan berjubah hijau menyeka keringat di dahinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan bakat Nona Sulung, dia seharusnya bisa masuk tiga besar. Tria tua berjubah putih itu berkata dengan bangga. Tiga besar, bukankah itu berarti Nona Sulung memiliki peluang tinggi untuk menembus ranah jenderal binatang buas bumi? Pelayan berjubah hijau itu berkata dengan iri. Alam umum binatang bumi bukanlah apa-apa. Saya pikir Nona Sulung bisa menjadi ahli dewa binatang surgawi. Seseorang menambahkan. Baiklah, mari kita berhenti bicara omong kosong. Ayo kirim barang yang dibeli kembali ke kediaman dulu. Tria tua berjubah putih itu mendesak sambil tersenyum. Paman Jiang. Melihat lelaki tua berjubah putih itu memberi perintah dari jauh, Ye Chen Feng segera mengenalinya sebagai pengurus rumah tangga tua klan Ye, Paman Jiang. Sepertinya sekte api surgawi belum cukup gila untuk membalas dendam pada manusia. Setelah mendengarkan percakapan antara Paman Jiang dan yang lainnya, Ye Chen Feng pada dasarnya yakin bahwa keluarga Ye tidak terlibat dan menderita pembalasan sekte api surgawi. Valet Spirit mengadakan kompetisi seni bela diri. Aku ingin tahu di mana rumah bela diri emas Valet berada. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya berkedip dan menghilang dari kediaman klan Ye seperti hantu, menuju rumah bela diri api surgawi yang terletak di pegunungan Valet Cloud. Ketika Ye Chen Feng tiba di lokasi asli rumah bela diri api surgawi, dia menemukan bahwa plakat yang tergantung di atas pintu masuk rumah bela diri telah diubah menjadi rumah bela diri emas ungu. Jadi Valet Gold Martial House adalah Heavenly Fire Martial House yang asli. Heavenly Fire Sek telah meninggalkan Valet Gold Country. Ye Chen Feng berdiri di luar Valet Gold Martial House saat dia melihat undangan memasuki Martial House. Dalam sekejap, dia berubah menjadi embusan angin dan memasuki rumah bela diri. Senior Martial Brother Su, apakah Anda melihat bayangan buram melewati kami? Saat Ye Chen Feng terbang ke Valet Gold Martial House, seorang murid yang bertugas memeriksa undangan menggosok matanya dan bertanya dengan ngeri. Jangan terlalu paranoid. Bagaimana bisa ada bayangan di siang bolong? Murid yang lebih tua memutar matanya dan melanjutkan pekerjaannya. Ini sangat hidup. Aku ingin tahu siapa tuan rumah bela diri saat ini. Ye Chen Feng memasuki rumah bela diri dengan mudah dan akrab. Dia menemukan bahwa rumah bela diri dipenuhi orang. Stand penonton juga dipenuhi oleh orang-orang. Di antara mereka, Patriar keluarga Ye Ye King Chuan, Patriar keluarga Ji Ji Yan Zheng, Patriar keluarga Bai Bai Si San dan tokoh berpengaruh lainnya dari negara emas valet sedang duduk di tribun utama, minum teh dan mendiskusikan sesuatu. Saudara bela diri senior Lin. Tiba-tiba, sesosok familiar muncul di depan Ye Chen Feng. Orang ini tidak lain adalah Lin Fuxin, yang telah memasuki alam roh sejati bersama Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue. Senior Marsial Brother Lin tidak akan menjadi Marsial House Master Kan. Ye Chen Feng tersenyum tipis saat melihat Lin Fuxin, yang mengenakan jubah sutra umutua dan duduk di tengah tribun penonton utama. Dia adalah jenderal binatang bumi tingkat enam. Baiklah, semuanya tenang. Sekarang aku akan mengumumkan hadiah untuk ujian tahun ini. Melihat tribun dipenuhi orang, Lin Fuxin yang tinggi dan kokoh perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Hadiah Valet Gold Marsial House tahun ini jauh lebih murah dari sebelumnya. Tempat pertama tidak hanya akan menerima pil jiwa tingkat roh, tetapi juga senjata spiritual kelas tertinggi. Tempat kedua akan menerima pil jiwa tingkat roh, dan tempat ketiga akan menerima senjata spiritual tingkat tertinggi. Lin Fuxin mengumumkan dengan keras. Mendengar hadiah Valet Gold Marsial House, itu menyebabkan kegemparan di tribun. Hampir semua orang menunjukkan ekspresi iri. Sial, hadiah untuk tempat pertama sangat murah hati. Bahkan aku iri. Seorang pria berkulit gelap dan kekar berkata dengan penuh kerinduan. Apa gunanya iri? Bahkan jika kamu diberi kesempatan, apakah kamu bisa mendapatkan tempat pertama? Kata-katanya segera menarik banyak mata yang berputar. Menurutmu siapa yang akan mendapat tempat pertama tahun ini? Saya tidak bisa menebak siapa yang akan mendapat tempat pertama, tapi saya bisa menebak siapa yang mendapat dukungan paling banyak. Seorang pria jangkung dan terpelajar berkata sambil tersenyum. Siapa yang paling banyak mendapat dukungan? Pria berkulit gelap dan kekar itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu bodoh? Yang paling banyak mendapat dukungan pasti adalah putri keluarga Ye, Ye Ziling. Aku dengar bahkan Kaisar telah mengadopsinya. Aku ingin tahu pria beruntung mana yang bisa menikahinya. Mendengar diskusi orang banyak, bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum tipis. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Ziling akan menjadi kekasih masa setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Segera, ujian akhir tahun Valet Gold Martial House dimulai. Satu persatu, murid-murid rumah bela diri yang bersemangat menarik undian dan mulai bersaing dengan sengit. Melihat para murid dari rumah bela diri bertarung dengan sengit di panggung pertempuran, Ye Chen Feng tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri empat tahun lalu, memikirkan Fu Yui yang sangat dingin dan anggun. Fu Senior, aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri, sama-sama mengkhawatirkan keselamatan Fu Yui. Saat dia memikirkannya, tiba-tiba, sorakan gembira menariknya kembali ke kenyataan. Mengenakan jubah seni bela diri merah cerah, kulitnya seindah batu giyok, wajahnya anggun dan anggun, sosoknya yang tinggi bermandikan cahaya kemasan samar di bawah sinar matahari, Ye Ziling melangkah ke atas panggung. Master Beast Illusionary kelas 6. Sepertinya ada kebutuhan untuk meningkatkan kekuatanku menjadi Purple Spirit. Memikirkan bantuan yang diberikan Ye Ziling padanya di masa lalu, Ye Chen Feng memutuskan untuk membantunya meningkatkan kekuatannya ke tingkat jenderal binatang bumi sebelum dia pergi. Saat Ye Ziling bergerak, dia segera melancarkan serangan sengit. Bayangan tajam pedangnya terjalin untuk membentuk angin pedang kedap udara, memaksa lawannya untuk mundur berulang kali. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, lawan Ye Ziling telah kalah dalam pertempuran. Sudah ku bilang Ye Ziling adalah yang paling kuat. Deliku pasti akan menempati posisi pertama. Seorang pria muda berkata dengan penuh semangat, matanya dipenuhi dengan kegilaan. Meskipun kekuatan Ye Ziling tidak buruk, tapi hampir tidak mungkin baginya untuk menempati posisi pertama. Bahkan masuk ketiga besar akan membutuhkan keberuntungan. Kata Ye Chen Feng dari dalam kerumunan. Sialan, dari mana bocah liar ini berasal. Beraninya dia meragukan kekuatan Dewi Rho Ungu dan berbicara buruk tentangnya. Apakah yakin kami akan merobek mulutmu? Mendengar desakan Ye Chen Feng pada kekuatan Ye Ziling di depan semua orang, pendukung Ye Ziling langsung tidak senang dan mereka memelototinya dengan marah, memperingatkannya dengan keras. Aku tidak pernah mengira kekuatan Purple Spirit akan sehebat ini. Melihat tatapan ganas di sekelilingnya, Ye Chen Feng tertawa getir dan tidak mengatakan sepatah katapun. Ujian akhir tahun Valet Gold Martial House berjalan lancar dan dengan sangat cepat, tiga teratas diputuskan. Ye Ziling benar-benar berhasil menembus tiga besar dengan penampilannya yang luar biasa. Tapi kedua lawannya sama-sama jenderal binatang bumi yang sangat terampil. Pada akhirnya, karena kekuatan Ye Ziling tidak sebanding, dia kalah dalam dua pertandingan berturut-turut dan berakhir di posisi ketiga, menyebabkan banyak orang merasa kasihan padanya. Sama seperti Ye Ziling yang berwajah agak pucat melompat dari panggung pertempuran, suara yang akrab terdengar di telinganya. Roh ungu, lumayan. Aku memberimu sembilan poin. Tiga ratus empat puluh empat. Suara yang familiar, mungkinkah dia, dia kembali. Suara Ye Chen Feng bergema di telinga Ye Ziling. Ye Ziling tertegun, matanya yang indah melebar dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Dia melihat sekeliling dan dengan bersemangat mencari Ye Chen Feng. Ada apa? Ada apa dengan Dewiku? Siapa yang dia cari? Wajahnya merah karena kegembiraan. Mungkinkah itu kekasihnya? Dewi kita punya kekasih. Hatiku hancur. Melihat tindakan aneh Ye Ziling, seluruh platform tontonan menjadi ribut. Semua orang berdiskusi dengan semangat. Tiba-tiba, Ye Ziling melihat seorang pemuda berjubah putih. Tubuhnya lurus seperti tombak baja, matanya sedalam laut, dan wajahnya yang lembut memiliki senyum tipis. Muridnya menyusut saat dia berlari dengan penuh semangat. Mengikuti arah Ye Ziling berlari, Lin Fuxin, Ye King Chuan, dan yang lainnya juga memperhatikan Ye Chen Feng dan berdiri satu demi satu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen Feng, yang telah menghilang selama hampir empat tahun setelah diburu oleh Sekte Api Langit, akan kembali. Ziling, aku tidak menyangka setelah tidak bertemu denganmu selama empat tahun, kamu menjadi lebih cantik. Kamu telah menjadi kekasih masa. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata setengah bercanda sambil menatap Ye Ziling, yang memiliki lekuk tubuh indah dan mata jernih saat dia berlari mendekat. Pergi ke neraka, Ye Ziling memutar matanya ke arahnya dan bertanya dengan penuh semangat, Chen Feng, kapan kamu kembali? Aku baru saja kembali belum lama ini. Ku dengar kamu sedang berkompetisi, jadi aku datang menemuimu. Ye Chen Feng tersenyum. Saat dia berbicara, Lin Fuxin, Ye King Chuan, dan yang lainnya dengan cepat berjalan mendekat dan mengepung Ye Chen Feng, bertukar basa-basi. Sialan, siapa orang itu? Sepertinya dia sangat mengagumkan. Kamu Chen Feng, mungkinkah dia mantan nomor satu di Skyfire Martial Ranking, orang yang membuat sejarah, Ye Chen Feng. Nomor satu di Skyfire Martial Ranking, bukankah itu berarti dia bahkan lebih kuat dari Manor Hattlin? Omong kosong, dia jauh lebih kuat. Melihat Ye Chen Feng yang dikelilingi oleh Lin Fuxin dan yang lainnya, seluruh arena gempar. Ye Chen Feng menjadi fokus diskusi mutlak. Cheng Feng, kemana saja kamu selama ini? Kami mendengar bahwa kamu sedang diburu oleh Sekte Api Surgawi. Kami khawatir setengah mati. Rombongan tiba di Aula Utama Valet Gold Martial Institution. Lin Fuxin secara pribadi menuangkan secangkir teh harum untuk Ye Chen Feng dan bertanya. Saya diburu oleh para ahli dari Sekte Api Surgawi dan tidak punya pilihan selain berlatih di luar negeri selama beberapa tahun. Ye Chen Feng menjelaskan secara singkat, itu benar, kakak senior Lin. Mengapa Sekte Api Surgawi tidak membalas dendam pada kalian semua? Mengapa mereka malah meninggalkan kerajaan si Jin? Huh, dengan sifat dendam Sekte Api Langit, bagaimana mungkin mereka tidak membalas dendam pada kita? Namun, pada saat yang paling genting, seorang wanita yang sangat kuat datang ke kota Kekaisaran terlarang dan mengintimidasi para ahli Sekte Api Langit. Dia memerintahkan semua mereka untuk meninggalkan kerajaan si Jin, yang menyelamatkan kita. Lin Fuxin menghela nafas pelan dan menceritakan semua yang telah terjadi. Mungkinkah Sister Piao Ling, dialah yang mengintimidasi Sekte Api Surgawi? Memikirkan orang-orang yang dia kenal, hanya Sue Piao Ling yang memiliki kemampuan untuk mengintimidasi Sekte Api Surgawi, Ye Chen Feng menebak identitas orang yang menyelamatkan kerajaan si Jin. Benar, kakak senior Lin. Di mana Tuan Istana Kian? Apakah dia baik-baik saja? Ye Chen Feng sangat prihatin dengan situasi Kian Daobai dan bertanya. Penguasa Istana Kian mengikuti rumah bela diri Api Surgawi dan meninggalkan kerajaan si Jin. Aku tidak tahu situasinya saat ini. Lin Fuxin menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, ketika Sekte Api Surgawi membalas dendam pada kami, penguasa Istana Kian mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Saya khawatir situasinya tidak baik. Sepertinya aku harus bergegas ke Sekte Api Surgawi. Mata Ye Chen Feng berkilat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Cheng Feng, jangan menempatkan dirimu dalam bahaya lagi. Setelah beberapa tahun pengembangan, kekuatan keseluruhan Sekte Api Surgawi menjadi lebih kuat. Bahkan telah melampaui Lembah Feng Yun dan telah menjadi Sekte Nomor Satu di wilayah Salju Utara. Lin Fuxin tidak mengetahui kekuatan sejati Ye Chen Feng dan dengan ramah mengingatkannya. Jangan khawatir, kakak senior Lin. Sekte Api Surgawi akan dihancurkan. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, menunjukkan sedikit kesombongan. Kata-katanya penuh keyakinan pada kekuatannya. Cheng Feng, bidang apa yang telah kamu kembangkan selama pelatihan di luar negeri ini? Lin Fuxin bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat bahwa Ye Chen Feng tidak peduli dengan penguasa wilayah Salju Utara, Sekte Api Surgawi. Belum lama ini, aku menerobos ke alam leluhur binatang mistik level 6. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan wilayah kultifasinya dan berkata terus terang. Apa, level 6 mistik bis Ancestor Realm? Mengetahui tingkat kultifasi Ye Chen Feng, semua orang yang hadir tercengang. Mereka semua terpana di tempat. Alam abadi binatang surgawi sudah sulit dijangkau di mata Lin Fuxin dan yang lainnya. Level 6 mistik bis Ancestor Realm bahkan lebih tak terjangkau di mata mereka. Itu seperti legenda. Jika mereka tahu bahwa Ye Chen Feng bukan ahli mistik bis Ancestor Realm sederhana dan bahwa dia bisa membunuh Raja Mutlak Biasa seperti membunuh ayam, mereka pasti akan tercengang. Level 6 alam leluhur binatang mistik. Jika Sekte Api Surgawi tahu tentang kekuatanmu saat ini, mereka pasti akan menyesalinya. Kata Lin Fuxin sambil tersenyum. Dia tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen Feng. Ketika Jian Zheng dan Ye King Chuan mengetahui kekuatan Ye Chen Feng, mereka saling memandang dan melihat penyesalan di mata masing-masing. Jika mereka bisa mengikat Ye Chen Feng ke keluarga mereka, mereka yakin bahwa keluarga mereka pasti akan mampu melampaui batas manusia dan menjadi Sekte Sejati. Mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan, tapi sudah terlambat untuk menyesal. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena memiliki penilaian yang buruk. Momo ngomong, aku kembali kali ini dengan hadiah untuk kalian semua. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan empat tas kian kun emas dan berat dan menyerahkannya kepada Lin Fuxin, Ye King Chuan, Jian Zheng, dan Bai Shishan. Di masing-masing dari empat tas kian kun ini, ada seratus senjata roh tingkat tertinggi, lebih dari dua puluh senjata roh tingkat bumi, tiga puluh ramuan roh tingkat roh, sepuluh ramuan roh tingkat bumi, dan satu set bumi tingkat tinggi. Seni jiwa kelas dan keterampilan jiwa, kata Ye Chen Feng perlahan. Chen Feng, apakah kamu merampok gudang harta sekte? Setelah menerima tas kian kun yang berat, Lin Fuxin dan yang lainnya merasakan gelombang besar di hati mereka. Mereka merasa bahwa bahkan sekte api surgawi tidak dapat mengeluarkan begitu banyak harta roh. Kamu bisa berkata begitu. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan samar. Ngomong-ngomong, Chen Feng, apakah kamu tahu bagaimana kabar King Shui dan Xia? Saya sangat merindukanmu, tanya Yan Zheng. Jangan khawatir, Patriark Ji. King Shui dan yang lainnya berkultivasi di gunung berkabut. Gunung berkabut adalah sekte nomor satu di wilayah roh utara. Kekuatannya ratusan kali lebih kuat daripada sekte api surgawi. Saya berencana untuk menunggu masalah sekte api surgawi diselesaikan sebelum saya pergi mencari mereka. Jika ada kesempatan, saya akan meminta mereka untuk kembali dan mengunjungi Anda. Ye Chen Feng berkata dengan lembut. Oke, oke, aku serahkan semuanya padamu. Setelah mengetahui bahwa kedua gadis itu berkultivasi di sekte nomor satu di wilayah roh utara, Jian Zheng merasa lega dan berdoa agar Ye Chen Feng bersama cucunya. Ye Chen Feng tinggal di keluarga Ye selama tiga hari. Dalam tiga hari ini, dia membantu Ye Ziling menyerap pil jiwa tingkat roh dan pil jiwa tingkat bumi, membangun fondasi yang baik untuk kultifasinya. Dia juga mengajari Ye Ziling mantra jiwa kelas bumi tingkat tinggi, mengangkatnya menjadi jenderal binatang tingkat dua tingkat bumi. Selama ini, Raja Zijin menerima berita tentang kembalinya Ye Chen Feng dan secara pribadi datang mengunjungi keluarga Ye. Dia juga memberi Ye Chen Feng sejumlah besar kekayaan dan tanah, tetapi Ye Chen Feng dengan bijaksana menolaknya. Ziling, kakak senior Lin, patriark Ye, jaga dirimu. Aku akan pergi sekarang. Ketika aku punya waktu, aku akan membawa King Shui dan Xia kembali mengunjungimu. Tiga hari kemudian, Ye Chen Feng mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan memanggil Golden Rock Wings. Di bawah tatapan tercengang semua orang, dia terbang keluar dari kota kekaisaran terlarang dan menuju ke Sekte Api Surgawi sendirian untuk membalas dendam. 345 Sekte Api Surgawi terletak di Pegunungan Roh Utara. Itu di sebelah gunung berapi aktif yang menyemburkan api panas sepanjang tahun. Itu adalah salah satu tanah suci budidaya yang terkenal di wilayah Salju Utara. Pagi-pagi sekali, ketika matahari baru saja terbit, puluhan binatang roh terbang yang sangat besar mengepakkan sayap besar mereka dan terbang ke Sekolah Api Surgawi, yang dikelilingi oleh Pegunungan Abadi, Awan dan Kabut, dan dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Binatang roh terbang ini termasuk Clear Window Fest dari Wind Cloud Valley, Golden Eagles dari Thunderbird Mountain, dan beberapa binatang roh terbang yang dibesarkan oleh Sekte Peringkat Kedua di North Snow County. Semua sekte utama dari wilayah Salju Utara telah berkumpul di Sekte Api Surgawi untuk Sekte Api Surgawi untuk mengadakan pertemuan akbar Salju Utara. Huff, Sekte Api Surgawi ini benar-benar menganggap dirinya sebagai sekte nomor satu di wilayah Salju Utara. Seorang lelaki tua berambut putih dari Storm Valley mendengus dingin. Dia mengenakan jubah taois nebula dan tidak puas dengan fakta bahwa Sekte Api Surgawi telah mengumumkan ke Kabupaten Salju Utara bahwa mereka mengadakan pertemuan besar atas nama Salju Utara tanpa izin. Lagipula, Storm Valley selalu menjadi penguasa North Snow County. Jangan khawatir, Tetua Agung. Saat kompetisi dimulai nanti, murid ini pasti akan mempermalukan murid-murid Sekte Api Surgawi dan memberitahu mereka siapa penguasa sebenarnya dari Kabupaten Salju Utara. Seorang pria muda mengenakan jubah taois biru tua dengan pedang kulit ular yang tergantung di punggungnya berkata dengan angkuh sambil berjalan. Pria berjubah biru ini adalah jenius Storm Valley sekali dalam satu abad, Yun Zhongkong, yang telah menembus ke alam leluhur binatang mistik pada usia 28 tahun. Yah, Zhongkong, jika kamu bisa memenangkan gelar ahli nomor satu dari generasi muda dalam pertemuan akbar ini dan menekan arogansi Sekte Api Surgawi, aku akan menghadiahimu dengan pil roh bumi jiwa harimau yang dimiliki lembah badaiku. Dikumpulkan selama beberapa dekade, Tetua Agung Lembah Badai, Feng Wu Xing, menganggup dan berkata, Terima kasih, penatua hebat. Yun Zhongkong telah ngiler karena pelet roh duniawi jiwa harimau untuk waktu yang lama. Ketika dia mendengar janji Feng Wu Xing, dia sangat gembira. Seolah-olah pelet roh bumi jiwa harimau sudah ada di sakunya. Seiring waktu berlalu, tokoh-tokoh penting dari sekte utama di Norton Snow County tiba satu demi satu. Pertemuan akbar salju utara yang diselenggarakan oleh Sekte Api Surgawi telah dimulai. Meskipun lembah badai dan gunung tunder berpenuh permusuhan terhadap Sekte Api Surgawi, mereka tidak menunjukkannya di depan umum. Mereka semua siap untuk dengan kejam menekan murid-murid Sekte Api Surgawi dan mempermalukan Sekte Api Surgawi selama kompetisi. Selamat datang di Sekte Api Surgawi untuk pertemuan akbar salju utara. Semua tokoh penting dari berbagai sekte pada dasarnya telah tiba. Master Sekte Api Surgawi, Huo Yan, muncul di aula Api Surgawi yang dising, mengenakan jubah bermotif api. Dia dengan arogan berjalan ke kursi utama dan berbicara dengan suara yang dalam. Master Sekte Huo, bolehkah saya tahu mengapa Sekte Api Surgawi Anda tiba-tiba memutuskan untuk mengadakan pertemuan ini? Luo He, Penatua Agung Gunung Tunderbar, menyesap teh roh daun hijau yang memancarkan jejak energi roh dan bertanya. Sekte Api Surgawi kita mengadakan pertemuan besar salju utara untuk pengembangan masa depan Kabupaten Salju Utara dan untuk kepentingan semua sekte, kata Huo Yan sambil tersenyum. Aku ingin mendengar detailnya. Feng Wuxing berkata dengan senyum palsu sambil memainkan cangkir teh di tangannya. Kekuatan Kabupaten Salju Utara kami di wilayah spiritual utara terlalu lemah. Untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan Kabupaten Salju Utara kami, sekte Api Surgawi kami telah berdiskusi dan memutuskan untuk mendirikan aliansi Salju Utara. Kami mengundang Anda semua untuk bergabung aliansi dan mengintegrasikan sumber daya kita untuk berkembang bersama dan memperkuat kekuatan keseluruhan Kabupaten Salju Utara kita, kata Huo Yan perlahan. Suaranya mengungkapkan ambisi yang sangat kuat. Mendengar kata-kata Huo Yan, seluruh aula Api Surgawi terdiam. Wajah orang-orang dari Storm Valley dan Thunderbird Mountain menjadi suram. Mereka tidak pernah berpikir bahwa nafsu makan Huo Yan akan begitu besar sehingga dia ingin menyatukan Kabupaten Salju Utara. Ketika seluruh aula terdiam sejenak, beberapa sekte kelas 2 yang diam-diam telah mencapai kesepakatan dengan sekte Api Surgawi menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan aliansi. Master sekte Huo, bukan tidak mungkin lembah badai ku bergabung dengan aliansi, tapi aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi. Mata Feng Wuxing mengungkapkan cahaya tajam saat dia bertanya dengan suara suram. Itu benar, Gunung Thunderbird saya juga ingin tahu siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi. Luo He bertanya dengan ekspresi jelek. Kita semua sudah tua, dan aliansi akan diserahkan kepada generasi muda cepat atau lambat. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita memilih calon pemimpin dari generasi muda terlebih dahulu, baru kemudian memutuskan pemimpin untuk menyelesaikan suksesi. Sekte di masa depan, kata Huo Yan dengan licik. Menurut apa yang dikatakan pemimpin aliansi Huo, murid muda sekte mana yang akan dapat menjadi kandidat untuk posisi pemimpin aliansi. Dan pemimpin aliansi juga akan lahir dari sekte itu. Bibir Feng Wu Xing sedikit melengkung saat dia perlahan bertanya. Itu benar, itu yang ku maksud. Aku ingin tahu apakah ada yang punya pendapat. Huo Yan menganggup dan berkata. Proposal ini adil, lembah badaiku tidak keberatan. Feng Wu Xing merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata. Gunung Thunderbird juga setuju. Luo He dan orang-orang dari Thunderbird Mountain berdiskusi sejenak dan akhirnya setuju. Karena tidak ada yang keberatan, ayo pergi ke arena dan berkompetisi di antara generasi muda, kata Huo Yan dengan senyum tipis. Zhongkong, kamu hanya bisa memenangkan pertempuran ini, bukan kalah. Jika kamu bisa mengalahkan semua orang dan menjadi pemimpin aliansi, aku, aku, akan menyetujui permintaan apapun yang kamu miliki di masa depan. Melihat wajah tenang Huo Yan, Feng Wu Xing tiba-tiba merasakan sedikit kegelisahan. Dia merendahkan suaranya dan berbisik ke telinga Yun Zhongkong seperti yang dia janjikan. Jangan khawatir, Tetua Agung, Zhongkong tidak akan mengecewakanmu. Yun Zhongkong mengepalkan tangannya dengan erat dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Moku, buah iblis gila ini untukmu. Makanlah di saat kritis, dan itu bisa langsung meningkatkan kekuatanmu satu tingkat. Luo He diam-diam memasukkan buah hitam pekat ke tangan murid Agung Gunung Thunderbird, si Moku, dan menginstruksikannya. Yakinlah, Tetua Agung, gelar jenius nomor satu pasti akan menjadi milikku. Si Moku memasukkan buah itu ke dalam tas spasialnya dan mengangguk sesuai janjinya. Sekelompok orang naif, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengambil posisi pemimpin aliansi dari Sekte Api Surgawiku? Huoyan mengungkapkan jejak cibiran yang tidak terdeteksi saat dia bergumam di dalam hatinya. Uhai, Stoney Pierser, kalian berdua akan mewakili Sekte Api Surgawiku untuk menantang para jenius lainnya. Ketika mereka tiba di arena seni bela diri, Huoyan segera menunjuk dua murid muda dari Sekte Api Surgawi yang memiliki ekspresi dingin dan mata yang tajam. Mereka melompat ke arena seni bela diri yang luas dan menunggu untuk bertarung satu sama lain. Sekte Binatang Mistik Kelas 1 Kapan murid yang begitu kuat muncul di Sekte Api Surgawi? Merasakan kekuatan Jian Wu Hai, Stoney Pierser, dan Feng Wu Xing, wajah Luo He dan yang lainnya langsung menjadi suram. Mereka merasa seperti telah jatuh ke dalam perangkap. Siapa yang mau berkelahi? Dengungan pedang yang menusuk telinga bergemas saat Jian Wu Hai mengeluarkan pedang hitam pekat sepanjang enam kaki. Dia menunjuk ke sisi Storem Fali dan berbicara dengan arogan. Biarkan aku mencobamu. Dengan wajah muram, Yun Zongkong melompat ke udara seperti sinar pedang dan mendarat di arena. Dia memegang pedang kulit ularnya dan bertarung sengit dengan Jian Wu Hai. Sementara Yun Zongkong dan Jian Wu Hai bertarung dengan sengit, murid agung gunung Tunderbird, Si Moku, juga melompat ke arena. Dia memegang palu berat yang berkelap-kelip dengan petir saat dia melancarkan serangan sengit ke Stone Pierser yang kekar. Begitu kuat, layak menjadi seorang jenius tiada taraf yang diasuh oleh sekte kelas tiga. Kekuatannya benar-benar melampaui generasi yang lebih tua. Sangat menakutkan. Iya, terutama Jian Wu Hai itu. Dia benar-benar memahami kekuatan pedang yang diimpikan oleh pendekar pedang. Kekuatan serangannya telah mencapai tingkat sekte binatang mistik kelas dua. Fondasi sekte api surgawi begitu dalam. Melihat pertarungan sengit di arena, semua penonton menghela nafas dengan emosi. Ekspresi Feng Wuxing dan Luo He menjadi semakin tidak sedap dipandang. Seiring waktu berlalu, Yun Zongkong dan Si Moku benar-benar ditekan oleh serangan sengit Jian Wu Hai dan Jian Wu Hai dan jatuh ke dalam keadaan pasif. Ini sudah berakhir. Sinar pedang yang sangat tajam melintas. Jian Wu Hai telah menggabungkan kekuatan pedangnya ke dalam pedang panjangnya. Dengan satu tusukan, dia menerobos pertahanan Yun Zongkong dan mengirimnya terbang keluar arena, kalah dalam pertempuran. Melihat Yun Zongkong kalah telak, Si Moku menguatkan hatinya dan memakan buah iblis gila di kantong ruangnya, membuat pertaruhan terakhir. Tinju matahari terik. Seketika Si Moku menelan buah gila iblis, seluruh tubuh Flynn Pierser menyala dengan api. Dia melepaskan gerakan pembunuhan yang kuat. Tinju seperti bola api meledak, menabrak dada Si Moku, membuatnya terbang. Dia menabrak panggung bela diri dan pingsan. Hilang? Hilang semuanya. Melihat Yun Zongkong dan Si Moku jatuh dari arena dan kalah dalam pertempuran, mata Feng Wuxing dan Luo He terbelalak kaget. Huoyan, kamu menang. Feng Wuxing menekan amarah di dalam hatinya dan memerintahkan seseorang untuk membantu Feng Wuxing yang terluka parah. Dia dengan dingin berkata, ayo pergi. Pergi. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah kalian semua bergabung dengan aliansi, kata Huoyan dengan jahat. Huoyan, aku akan memberitahumu dengan jelas bahwa lembah badaiku tidak akan bergabung dengan aliansi ini. Gunung Tunderbert saya juga tidak akan bergabung, tambah Luo He. Huh, aku tidak berharap kalian berdua kembali pada kata-katamu dan tidak menepati janjimu. Sungguh mengecewakan, Huoyan menghela nafas pelan dan berkata, tapi itu tidak terserah kamu. Saat dia berbicara, sosok merah menyala muncul. Suhu seluruh arena langsung naik. Siapapun yang tidak bergabung dengan aliansi, aku akan menghancurkan mereka. Huoling, yang secara paksa menyatu dengan api spiritual api hati, muncul dengan langkah berat. Auranya yang menakutkan mengejutkan semua orang yang hadir. Aura ini, leluhur binatang mistik level 6. Wajah Feng Wuxing dan Luo He berubah saat mereka merasakan aura menakutkan dari Huoling. Mereka tidak menyangka kekuatan Huoling mencapai level seperti itu hanya dalam waktu 4 tahun. Mereka tidak berdaya melawan dia. Penatua tertinggi adalah pemimpin aliansi. Apakah ada yang keberatan? Huoyan memandang Feng Wuxing yang berwajah pucat, Luo He, dan yang lainnya dan bertanya dengan angkuh. Setelah menyaksikan kekuatan generasi muda sekte api langit dan kekuatan menakutkan Huoling, hati para ahli terguncang. Bahkan Feng Wuxing dan Luo He terkejut dan kehilangan akal. Maaf, kurasa dia tidak bisa menjadi pemimpin aliansi. Saat suasana di arena begitu menindas hingga menakutkan, suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah putih panjang dan memiliki tubuh selurus tombak baja, berjalan selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang punggung. Dia memiliki sepasang mata yang tajam di bawah alisnya yang seperti pedang. 346. Ye Chen Feng. Melihat sosok arogan yang tiba-tiba muncul, Luo Api terhormat, Huoyan, dan yang lainnya semuanya tertegun. Segera setelah itu, beberapa aura kuat menyapu ke arahnya dan menguncinya, takut dia akan melarikan diri. Desir, desir. Jian Wu Hai, yang baru saja memperoleh kemenangan penuh, tiba-tiba melancarkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng. Dia ingin menangkapnya dan memberikan kontribusi besar bagi sekte api surgawi. Namun, ketika mereka mendekati Ye Chen Feng, aura pembunuh yang sangat besar menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng seperti air pasang dan menekan mereka. Aura pembunuh begitu kuat sehingga seluruh arena menjadi menindas dan dingin. Banyak murid yang tidak cukup kuat sangat ketakutan hingga sesak nafas. Wajah mereka pucat saat mereka jatuh ke tanah. Berlutut. Teriak Ye Chen Feng. Perintahnya seperti guntur teredam yang meledak di telinga Jian Wu Hai dan Huoyan. Suara yang kuat mengguncang jiwa mereka dan membuat kaki mereka tertekuk tak terkendali. Keduanya, Jian Wu Hai dan Flynn Pierser, yang baru saja mengalahkan jenius nomor satu Storm Cloud Valley dari gunung Thunderbird dan yang paling terkenal di antara mereka, tidak dapat menahan Qi yang membunuh Ye Chen Feng dan berlutut di tanah seperti anjing. Aura ini, leluhur binatang mistik level 6. Merasakan aura Ye Chen Feng, yang mulia roh api, yang secara paksa menyatu dengan api roh hati api ketika dia terluka parah dan meningkatkan kultivasinya menjadi leluhur binatang mistik level 6, merasakan kegelisahan yang kuat di dalam hatinya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang telah melarikan diri ke luar negeri setelah diburu olehnya, dapat berkultivasi menjadi leluhur binatang mistik level 6 hanya dalam 4 tahun. Dia benar-benar ancaman baginya. Adegan Ye Chen Feng menghancurkan ketenangan Jian Wu Hai dan Huo Yan juga mengejutkan para ahli dari sekte api surgawi. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Kenapa? Bukankah seharusnya kau senang melihatku? Kenapa kalian semua terlihat sangat sedih? Tanya Ye Chen Feng sambil melihat ekspresi suram roh api terhormat dan yang lainnya. Bibirnya sedikit melengkung saat dia menunjukkan senyum bangga. Kamu Chen Feng, jangan terlalu sombong. Hari ini, aku akan memastikan kamu tidak meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan mengatakan itu, Abot Fire Spirit mengeluarkan kompas dan mengaktifkan susunan pelindung sekte api surgawi. Sejumlah besar rune arai mengisi kekosongan, menyelimuti seluruh sekte api surgawi. Hahaha, Huoling, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah melahap api hati roh api? Ye Chen Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan arogan, seekor katak di dasar sumur seperti kamu hanya bisa pamer di sekte api surgawi. Astaga, siapa pemuda itu? Sungguh nada yang arogan. Itu benar, menantang seluruh sekte api surgawi seorang diri. Orang ini terlalu berani. Huff, kamu bahkan tidak mengenalnya. Pernahkah Anda mendengar bahwa empat tahun lalu, seluruh sekte api surgawi dimobilisasi untuk menangkap seorang pemuda, tetapi pada akhirnya gagal? Jika tebakanku benar, pemuda itu adalah dia. Apa? Mungkinkah dia hanya menggunakan empat tahun untuk memiliki kekuatan untuk menghadapi sekte api surgawi secara langsung? Kapan North Snow County kita memiliki monster seperti itu? Orang-orang yang bersembunyi di kejauhan berdiskusi dengan bersemangat. Namun, Feng Wu Xing, Luo He, dan yang lainnya menunjukkan senyum sombong. Mereka tidak mengharapkan itu ketika mereka berada dalam bahaya paling besar. Kamu Chen Feng, aku akan segera memberitahumu siapa katak di dasar sumur. Niat membunuh melintas di mata Huo Ling. Dua pedang panjang ungu hijau tingkat tinggi tingkat bumi muncul di tangannya. Ketika dia bergabung dengan binatang spiritualnya dan sangat meningkatkan kekuatannya, energi api yang tak berujung menyembur keluar dari tubuhnya. Gelombang api yang kuat muncul di belakangnya. Sungguh aura yang menakutkan. Kekuatan roh api yang terhormat telah mencapai tingkat seperti itu. Feng Wu Xing, Luo He, dan yang lainnya terkejut ketika mereka merasakan kekuatan roh api yang terhormat melonjak. Kekuatan seperti itu pasti bisa disebut sebagai orang nomor satu di North Snow County. Penatua tertinggi, bunuh bajingan kecil ini. Jian Wu Hai, yang tidak bisa menahan aura pembunuh Ye Chen Feng dan telah mempermalukan dirinya sendiri dengan berlutut di tanah, bangkit dalam keadaan menyesal. Dia menatap Ye Chen Feng dengan api di matanya. Dia ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Enyah. Murid Ye Chen Feng menyusut. Gelombang suara yang menakutkan meletus dari mulutnya, membombardir Jian Wu Hai dan Jian Wu Hai seperti lautan badai. Puff, puff. Jian Wu Hai dan Jian Wu Hai merasakan sakit di dada mereka saat menahan serangan gelombang suara yang dilepaskan oleh Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali. Tubuh mereka seperti layang-layang dengan tali putus, menggambar dua busur indah di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Dengan satu raungan, dua jenius teratas dari sekte api surgawi terluka parah. Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Mengerikan, terlalu menakutkan. Yun Zhong Kong dan Simo Ku, yang baru saja kalah dalam pertandingan dan tidak mau menerimanya, benar-benar terpana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bakat dan kekuatan mereka, yang terbaik di sekte, akan menjadi lelucon di depan Ye Chen Feng. Datanglah padaku bersama-sama. Setelah sangat melukai Jian Wu Hai dan Jian Wu Hai dengan satu raungan, Ye Chen Feng mengulurkan jari dan menunjuk roh api terhormat dan yang lainnya, yang memiliki ekspresi muram. Dia berbicara dengan sikap sombong. Aku sendiri sudah cukup untuk membunuhmu. Roh api yang terhormat benar-benar marah dengan kesombongan Ye Chen Feng. Gelombang api yang mengepul melonjak ke senjata bumi kelas atas, pedang ganda hijau ungu. Dua pancaran pedang yang sangat tajam berpotongan dan menebas Ye Chen Feng. Pedang Yin dan Yang. Roh api yang terhormat segera menggunakan jurus pembunuhnya. Kekuatan Yin dan Yang saling melengkapi, meningkatkan kekuatan serangan dari dua pancaran pedang tanpa terlihat. Cloud Palem yang runtuh. Selangkah dan menghancurkan tanah yang keras. 1.500.000 Jin kekuatan ditembakkan dan diringkas menjadi pancaran telapak tangan yang sangat padat. Itu membawa kekuatan penghancur yang kuat dan dengan mudah menghancurkan pancaran pedang Yin dan Yang. Itu sangat membekas pada pedang ganda hijau ungu yang menembus kehampaan. Kaca. Dua harta dari sekte api surgawi, dua senjata bumi kelas atas, tidak dapat menahan serangan kekuatan 1.500.000 Jin dan langsung hancur. Energi telapak tangan yang kuat melonjak ke lengan roh api terhormat melalui pedang, menyebabkan kulit dan dagingnya terbelah. Tulang-tulangnya terbuka dan sejumlah besar darah berceceran di seluruh tanah. Apa? Pedang ganda hijau ungu pecah. Melihat senjata bumi kelas atas, pedang ganda hijau ungu, dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen Feng, semua orang yang hadir menjadi linglung. Mereka tidak berani membayangkan apa yang baru saja mereka lihat. Kekuatan Ye Chen Feng telah melampaui imajinasi mereka. Huoyan, yang masih bersemangat dan memiliki mimpi indah, kini dipenuhi keputus asaan. Kamu, bagaimana kamu memiliki begitu banyak kekuatan? Roh api yang terhormat, yang lengannya hampir patah, ketakutan. Dia tidak berpikir bahwa perbedaan kekuatan antara dia dan Ye Chen Feng, yang keduanya adalah Grandmaster Binatang Suan tingkat 6, akan sangat besar. Sudah kubilang, kamu hanyalah katak di dasar sumur. Dengan kekuatanmu, kamu hanya bisa pamer di North Snow County. Begitu kamu meninggalkan North Snow County, kamu bukan apa-apa. Ye Chen Feng mencibir dan mengejek dengan jijik. Kamu Chen Feng, aku pasti akan mengambil hidupmu. Roh api yang terhormat tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah gagal. Dia juga tidak bisa menerima bahwa rencana yang dia rencanakan begitu lama telah sia-sia. Dengan raungan, dia membakar semua ki dan darah di tubuhnya untuk membuat pertaruhan terakhir. Bunuh perampokan. Roh api terhormat memegang pedang ganda hijau ungu yang patah dan menggunakan jurus terkuatnya. Kilroberi Swat yang mengerikan itu seperti kapak raksasa yang bisa membelah langit. Itu merobek udara dan dengan ganas menebas ke arah Ye Chen Feng. Menghadapi serangan terkuat roh api terhormat, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia berdiri diam dan membiarkan Kilroberi Swat menebas ke arahnya. Melihat bahwa Ye Chen Feng hendak ditebas menjadi dua oleh Kilroberi Swat, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. 150 ribu kilogram kekuatan langsung keluar dari telapak tangannya dan menghancurkan Kilroberi Swat. Itu juga menghancurkan pedang ganda hijau ungu yang rusak. Api roh api, serang. Saat pedang ganda hijau ungu hancur, api roh api keluar dari tubuh roh api terhormat seperti naga. Itu terbakar ke arah Ye Chen Feng dan memberikan pukulan fatal. Tepat saat api hati roh api menyentuh tubuh Ye Chen Feng, lapisan estebal tiba-tiba terbentuk di permukaan naga api yang cukup panas untuk melelekan ahli sekte binatang mistik. Itu langsung beku. Adegan aneh ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka berdiri di sana tercengang saat pikiran mereka menjadi kosong. 347. Surga, apakah aku buta? Salah satu api spiritual langit dan bumi, api roh hati api, telah dibekukan. Kekuatan macam apa ini, itu bahkan bisa membekukan api spiritual langit dan bumi. Sekte api surgawi sudah selesai. Ye Chen Feng ini tidak terkalahkan. Menyaksikan pemandangan ini, ketakutan yang datang dari bagian terdalam jiwa mereka menyebar ke seluruh ahli dari berbagai sekte besar. Itu membuat mereka bergidik dari lubuk hati mereka. Chaos Divine Wood, melahap Fire Heart Spirit Flame. Setelah melepaskan Ancient Cold Ice untuk secara paksa membekukan Fire Heart Spirit Flame, Ye Chen Feng segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap Fire Heart Spirit Flame dalam tubuh Exalted Fire Spirit. Desir, desir, desir. Untayan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Sebelum roh api agung dapat bereaksi, mereka mengebor ke dalam tubuhnya dan dengan paksa melahap api roh hati api yang ditekan oleh es dingin kuno. Dalam waktu kurang dari tiga napas, Fire Heart Spirit Flame yang tak berdaya dimakan oleh akar hijau Chaos Divine Wood dan menghilang dari tubuh Exalted Fire Spirit. Tidak. Setelah kehilangan Fire Heart Spirit Flame, Exalted Fire Spirit mengeluarkan raungan keputus asaan. Dia tidak percaya bahwa Fire Heart Spirit Flame yang telah bergabung dengannya begitu mudah direnggut oleh Ye Chen Feng. Beri aku api roh hati api. Roh api agung yang terluka parah meraung. Dia seperti singa yang marah saat dia menyerang Ye Chen Feng dengan gila-gilaan. Pa! Suara tamparan keras terdengar. Ye Chen Feng mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah petapa roh api yang berada di dekatnya. Tamparan itu menerbangkan petapa roh api dan beberapa giginya rontok. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Melihat api hati roh api dilahap oleh Ye Chen Feng dan orang terkuat di sekte api surgawi, roh api agung dikirim terbang dengan tamparan. Huo Yan merasa seperti telah jatuh dari awan ke neraka. Ambisi yang tersembunyi di dalam hatinya benar-benar hancur. Dia seharusnya menjadi murid dari sekte api surgawiku. Huo Yan, yang dalam keadaan linglung, tiba-tiba berpikir bahwa jika bukan karena konflik antara Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng, dan jika bukan karena keserakahannya akan kesempatan besar yang diperoleh Ye Chen Feng di alam roh sejati, Ye Chen Feng kemungkinan besar akan menjadi murid dari sekte api surgawi. Dengan bakat yang dia tunjukkan, Huo Yan tidak ragu bahwa sekte api surgawi akan menjadi sekte peringkat 4 atau bahkan peringkat 5 karena dia. Mereka akan melangkah keluar dari North Snow County yang tandus dan menuju benua pertarungan jiwa yang luas. Namun, semua ini telah dirusak oleh keluarga Yu dan keserakahannya sendiri. Jika Huo Yan memiliki kesempatan lain untuk memilih, dia tidak akan ragu untuk meninggalkan keluarga Anda dan mendukung Ye Chen Feng. Jangan buang waktu lagi, datanglah padaku bersama-sama. Setelah mengirim Huo Ling yang terhormat terbang dengan tamparan, Ye Chen Feng menatap dingin ke arah Huo Yan yang berwajah pucat dan yang lainnya. Ye Chen Feng, jadi itu semua kesalahan sekte api surgawi saya. Saya tidak tahu apa yang diperlukan bagi Anda untuk memaafkan kami. Selama Anda mengatakannya, sekte api surgawi saya pasti akan memuaskan Anda. Huo Yan yang jauh lebih tua menyerah. Dia menundukkan kepalanya yang mulia dan bertanya dengan rasa malu. Menghadapi Ye Chen Feng yang tak terkalahkan, Huo Yan tahu bahwa hanya dengan menenangkan amarahnya, sekte api surgawi dapat diselamatkan. Permintaanku sangat sederhana. Sekte api surgawi akan dihancurkan, dan kalian semua akan mati, kata Ye Chen Feng tanpa jejak emosi. Ye Chen Feng tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Jika dia tidak begitu beruntung saat itu, dia akan mati dalam pengejaran sekte api surgawi. Kamu Chen Feng, apakah kamu benar-benar akan membunuh kami semua? Huo Yan mengertakan gigi dan berkata, jika kamu bersedia melepaskan kami, aku akan memberimu sekte api surgawi. Apakah sekte api surgawi itu menarik? Ye Chen Feng mendengus dan berkata, aku tidak keberatan memberitahumu bahwa aku tidak menyukai sekte api surgawi. Anda, jangan memohon padanya, ayo bertarung habis-habisan dengannya. Huo Ling yang terhormat, yang pipinya cekung, bangkit dari tanah dan berkata sambil terengah-engah. Melawannya, apakah ini akan berhasil? Menghadapi kekuatan Ye Chen Feng yang hampir tak terkalahkan, Huo Yan tahu bahwa pada akhirnya dialah yang akan mati. Berhenti, kalian semua, berhenti. Saat Huo Yan dan yang lainnya jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam dan tidak berani bergerak, raungan keras terdengar. Master Hall dari Sword Hall, Jian Yuan, yang tidak menunjukkan dirinya selama ini, muncul dengan Kian Daobai yang berkulit abu-abu, putus asa, dan kurus. Hall Master Kian. Melihat Kian Daobai, yang telah membantunya berkali-kali, disiksa sampai hampir mati oleh sekte api surgawi, aura pembunuh Jian Yuan meledak dari tubuhnya. Itu memenuhi arena dan membuat orang merasa nyali mereka akan meledak. Kamu Chen Feng, ayo kita pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Melihat ke mata haus darah Ye Chen Feng, Jian Yuan merasa seperti sedang ditatap oleh Grim Reaper. Tubuhnya menjadi dingin, dan tangan kanannya yang menekan kepala Kian Daobai mulai bergetar. Cheng Feng, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kian Daobai perlahan membuka matanya yang lelah dan menatap Ye Chen Feng, yang tidak jauh darinya. Dia berkata dengan lemah, melihat prestasimu hari ini, aku berhak menyombongkan diri bahkan di dunia bawah. Hall Master Kian, jangan khawatir. Kamu akan hidup lebih lama dari mereka. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan aura pembunuh di dalam hatinya saat dia menatap Jian Yuan. Kamu Chen Feng, ku peringatkan kamu untuk tidak main-main. Kalau tidak, dia akan menjadi yang pertama mati. Jian Yuan menelan ludah dan menekan rasa takut di hatinya saat dia memperingatkan dengan keras. Dia takut Ye Chen Feng akan membunuhnya dengan segala cara. Penatua tertinggi, Master Sekte, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Master Aola Yin Yang, Yu Tiangu, yang telah ditakuti oleh kekuatan Ye Chen Feng, membantu roh api mulia yang terluka parah dan mendesak dengan cemas. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga yang keras terdengar, dan aura naga yang kuat langsung memenuhi seluruh medan pertarungan. Di bawah pengaruh aura naga, semua orang yang hadir ketakutan setengah mati. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah begitu ketakutan sehingga tubuh mereka bergoyang dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Berdengung. Jian Yuan merasakan kepalanya bergetar saat dia diserang oleh aura naga. Pikirannya menjadi kosong, dan reaksinya sedikit melambat. Pada saat berikutnya, udara dingin yang tak berujung menembus tanah dan memasuki kakinya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia membeku menjadi patung es. Huff, beraninya kau mengancamku dengan kekuatanmu. Setelah mengendalikan es misterius dingin kuno untuk membekukan Jian Yuan, Ye Chen Feng mengambil langkah maju dan muncul di samping Jian Yuan dengan kecepatan kilat. Dia mengulurkan jari dan meledakkan kepala beku Jian Yuan, mengakhiri hidupnya. Suat Pupet, lindungi Mansion Master Kian. Bunuh siapa saja yang mendekatinya tanpa ampun. Cedera Kian Daobai terlalu parah, dan Ye Chen Feng takut kecelakaan lain akan terjadi. Dia memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk melindungi Kian Daobai. Ye Chen Feng, kami bersedia menghormati Anda sebagai tuan kami. Kami hanya meminta Anda melepaskan kami. Setelah menyaksikan bagaimana Ye Chen Feng membunuh Jian Yuan dalam sekejap, Huo Yan benar-benar ketakutan. Dia mengabaikan martabatnya dan memohon belas kasihan. Kamu tidak berhak memintaku melepaskanmu. Hari ini, sekte api surgawi akan dihancurkan. Ye Chen Feng tidak tergerak saat dia berbicara dengan niat membunuh. Aku akan bertarung denganmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dengan kedua tangannya hampir lumpuh, yang mulia roh api yang terluka parah meraung dan menyerang Ye Chen Feng dengan gila. Dia ingin menghancurkan diri sendiri untuk memberikan pukulan fatal bagi Ye Chen Feng. Kamu terlalu naif. Dengan kekuatanmu, aku bisa membunuhmu semudah membunuh ayam. Saat dia berbicara, pola dao pedang secepat kilat keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Sebelum yang mulia roh api bisa menghancurkan diri sendiri, kepalanya sudah meledak. Setelah itu, Ye Chen Feng terus menyerang. Dia seperti malaikat maut saat dia dengan gila-gilaan menuai nyawa para ahli sekte api surgawi yang mengejarnya di masa lalu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, arena pertempuran sekte api surgawi telah berubah menjadi api penyucian di bumi. Sejumlah besar darah telah berkumpul menjadi aliran kecil. Pemandangan yang mengerikan membuat semua orang yang hadir merasa kedinginan dan ketakutan. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte api surgawi tidak akan ada lagi di Kabupaten Salju Utara. Setelah membunuh petinggi dari sekte api surgawi, Ye Chen Feng memancarkan aura yang mendominasi dan mengumumkan dengan lantang bahwa sekte kelas 3, sekte api surgawi, tidak akan ada lagi di Kabupaten Salju Utara. 348 Cahaya matahari terbenam menutupi separuh langit seperti nyala api, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah tidur selama beberapa jam, Kian Daobai yang terluka parah dan sangat lemah, terbangun dari komanya. Tuan Prefektur Kian, Anda sudah bangun. Bagaimana perasaan Anda? Ye Chen Feng, yang baru saja menyembuhkan dan menstabilkan luka Kian Daobai, bertanya dengan lembut saat menyadari bahwa Kian Daobai akhirnya terbangun. Cheng Feng, di mana kita? Melihat lingkungan yang asing, Kian Daobai memaksa dirinya untuk duduk dan bertanya dengan lemah. Kami sekarang berada di kota kecil dekat sekte api surgawi, kata Ye Chen Feng. Cheng Feng, apa yang kamu lakukan pada sekte api surgawi? Kian Daobai menatap wajah dingin Ye Chen Feng dan memikirkan adegan di mana kepala Jian Yuan meledak sebelum dia pingsan. Dia bertanya dengan nada rumit. Sekte api surgawi telah dihancurkan. Aku juga telah membunuh Huoling dan Huoyan, kata Ye Chen Feng dengan tenang. Dimusnahkan, sekte api surgawi benar-benar hilang. Meskipun Kian Daobai telah terlibat oleh Ye Chen Feng dan telah disiksa di sekte api surgawi dan hampir kehilangan nyawanya, sekte api surgawi adalah akarnya dan telah mengasuhnya. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah membantai sekte api surgawi dan menyingkirkan sekte api surgawi dari wilayah Salju Utara, hatinya langsung terasa kosong. Mereka membawa semua ini pada diri mereka sendiri. Dengan ambisi mereka yang melambung dan pandangan picik, bahkan jika saya tidak menghancurkan mereka, Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Aku tahu, tindakan sekte api surgawi dalam beberapa tahun terakhir telah menghianati kebenaran mereka. Namun, aku tumbuh di sekte api surgawi dan berkultivasi di sana. Aku tidak terbiasa dengan menghilangnya sekte api surgawi secara tiba-tiba. Kian Daobai menghela nafas dalam-dalam. Ngomong-ngomong, Mansion Lord Kian, apakah kamu punya berita tentang kakak senior Fu? Selain Kian Daobai, Ye Chen Feng juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Fu Yu Yue dan ingin mengetahui situasinya. Aku tidak tahu. Aku telah dipenjara di penjara sekte api surgawi selama ini. Aku tidak tahu banyak tentang dunia luar. Namun, latar belakang Yu Yue tidak sederhana. Kupikir dia seharusnya baik-baik saja. Kian Daobai menggelengkan kepalanya dan berkata, Manor Head, apa rencanamu mulai sekarang? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Aku, aku mungkin kembali ke kerajaan Zijin untuk menjalani sisa hidupku. Kian Daobai berpikir sejenak dan berkata, Kembali ke kerajaan Zijin memang pilihan yang bagus, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Tuan Manor, aku punya beberapa hal untukmu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan lima pil jiwa tingkat bumi, pedang panjang tingkat bumi berkualitas tinggi, dan keterampilan jiwa tingkat bumi berkualitas tinggi, teknik pedang ular roh yang diperolehnya dari membunuh elit keluarga Han. Dia memberikannya kepada Kian Daobai. Ini. Melihat harta yang diberikan Ye Chen Feng padanya, mata Kian Daobai membelalak kaget saat dia menunjukkan ekspresi kaget. Sekilas, dia yakin bahwa Ye Chen Feng telah memberinya sesuatu yang luar biasa. Kelima pil ini adalah pil jiwa tingkat bumi. Pedang panjang ini adalah senjata tingkat bumi berkualitas tinggi. Adapun dua gulungan ini, mereka adalah satu set seni jiwa dan keterampilan jiwa tingkat bumi berkualitas tinggi. Ye Chen Feng memperkenalkan. Ini. Ini. Cheng Feng. Benda-benda ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Setelah mengetahui nilai dari harta ini, tangan Kian Daobai bergetar saat dia dengan cepat menolak. Saat itu, untuk mendapatkan pil jiwa tingkat bumi, dia bersedia pergi ke negara fana dengan energi spiritual yang tipis untuk menjadi tuan istana bela diri. Namun, Ye Chen Feng telah memberinya lima pil jiwa tingkat bumi. Senjata tingkat bumi berkualitas tinggi, seni jiwa tingkat bumi berkualitas tinggi, dan keterampilan jiwa yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya bahkan lebih berharga. Bahkan sekte api surgawi tidak memiliki hal-hal ini. Martial Mansion Lord Kian, kebaikan yang Anda berikan kepada saya saat itu jauh lebih dari ini. Harta karun ini tidak berguna bagi saya sekarang. Anda tidak harus sopan. Cepat terima mereka, Ye Chen Feng dengan paksa memberikan harta ini kepada Kian Daobai. Baiklah, aku akan menerima hal-hal ini. Kian Daobai akhirnya menerima hadiah Ye Chen Feng dan bertanya, Cheng Feng, dapatkah Anda memberitahu saya apa bidang kultifasi Anda sekarang? Aku baru saja menerobos ke alam leluhur binatang mistik peringkat 6 belum lama ini. kata Ye Chen Feng terus terang. Leluhur binatang mistik peringkat 6. Kian Daobai tahu bahwa Ye Chen Feng sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan sekte api surgawi sendirian. Namun, dia masih terpana setelah mengetahui kekuatan aslinya. Malam semakin gelap dan semakin gelap. Pada malam ini, Ye Chen Feng dan Kian Daobai mengobrol lama. Dari percakapan tersebut, Kian Daobai sangat merasakan betapa kuatnya hati kultifasi Ye Chen Feng. Dia juga mengerti mengapa Ye Chen Feng bisa mencapai apa yang dia miliki hari ini. Peluang hanya satu aspek. Jika seseorang tidak memiliki keberanian yang besar, kebijaksanaan yang besar, semangat yang besar, dan hati kultifasi yang teguh, mereka tidak akan dapat memperoleh kesempatan bahkan jika itu tepat di depan mereka. Pada pagi hari kedua, Kian Daobai, yang telah pulih sebagian dari luka-lukanya, mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen Feng dan pergi ke kerajaan Zijin sendirian. Dia siap menghabiskan sisa hidupnya di sana. Setelah Kian Daobai pergi, Ye Chen Feng tidak mengikutinya. Sebagai gantinya, dia mengendalikan api ekstrim Neterward Hitam untuk menyatu dengan api roh hati api, meningkatkan kekuatannya dan menunggu seseorang. Kekuatan Fire Heart Spirit Flame sangat menakutkan. Ketika Black Neterward Extreme Fire mencoba melahapnya, ia langsung melawan dengan ganas. Gelombang energi panas bocor, membakar batasan yang telah ditempatkan Ye Chen Feng di ruangan itu dan mendistorsinya. Primal Chaos Divine Wood, tekan. Saat Fire Heart Spirit Flame melawan dengan keras, Ye Chen Feng segera meminjam kekuatan Primal Chaos Divine Wood untuk menekannya. Segera, Fire Heart Spirit Flame yang gelisah menjadi tenang dan dilahap oleh Black Neterward Extreme Fire. Setelah menyatu dengan api roh hati api, api ekstrim Neterward Hitam seharusnya bisa berubah menjadi api surga. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan sabar mengendalikan api ekstrim Neterward Hitam untuk menyatu dengan api roh hati api. Setelah api ekstrim Neterward Hitam berubah menjadi api surga, kekuatan hukuman murka Tuhannya akan menjadi lebih menakutkan. Bahkan reverse bisking peringkat 2 akan mati di tempat. Sama seperti Ye Chen Feng meminjam kekuatan Primal Chaos di Fine Wood untuk memadukan dua api roh, berita tentang Ye Chen Feng memusnahkan sekte api surgawi sendirian meledak di wilayah Salju Utara. Ye Chen Feng juga menjadi orang paling terkenal di wilayah Salju Utara. Beberapa orang bahkan memanggilnya jenius nomor 1 di wilayah Salju Utara dalam 10 ribu tahun. 300 mil barat laut dari sekte api surgawi di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan. Cheng Feng, kamu akhirnya kembali dengan selamat. Seorang wanita dengan setelan seni bela diri hitam ketat dengan sosok montok dan penampilan yang sangat sempurna memancarkan temperamen dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki menyesap teh daun bambu dan senyum menawan muncul di bibirnya yang halus. Wanita ini yang terlihat seperti dark elf adalah Fu Yu Yue yang sedang dipikirkan oleh Ye Chen Feng. Setelah menghabiskan teh daun bambu di dalam cangkir, Fu Yu Yue meninggalkan beberapa kristal jiwa tingkat rendah. Dia bangkit dan pergi di bawah tatapan tergila-gila dari banyak pasang mata. Dia segera pergi ke sekte api surgawi untuk mencari Ye Chen Feng. Dia ingin bertemu dengannya. Setelah Master Fire Spirit dan yang lainnya terbunuh, sekte api surgawi hancur berantakan. Murid sekte yang cukup beruntung untuk bertahan hidup melarikan diri dari sekte api surgawi. Dalam waktu kurang dari sehari, sekte api surgawi yang dulu makmur menjadi kosong. Tanah suci budidaya yang terkenal di wilayah salju utara sekarang menjadi reruntuhan. Banyak tempat dibakar menjadi abu oleh api. Fu Yu Yue mengendarai seekor burung hitam dan datang ke sekte api surgawi. Dia segera mencari Ye Chen Feng. Tapi setelah mencari di seluruh sekte api surgawi, dia tidak menemukan satu pun murid dari sekte api surgawi, juga tidak mendapatkan berita tentang Ye Chen Feng. Dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Mungkinkah aku melewatkannya? Cheng Feng pergi setelah menghancurkan sekte api surgawi. Fu Yu Yue menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Dia berkata dalam hatinya, Cheng Feng, karena kamu aman dan sehat, aku dapat yakin dan pergi. Tapi aku mungkin tidak akan datang ke wilayah salju utara di masa depan. Aku harap kamu baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Fu Yu Yue dengan menyesal tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan reruntuhan sekte api surgawi. 349. Saat Fu Yu Yue hendak pergi, hatinya tiba-tiba bergetar. Semacam keterkejutan dan kegembiraan muncul di wajahnya yang cantik, dan pada akhirnya, itu memenuhi seluruh wajahnya. Dari jauh, dia melihat seorang pria dominan dengan setelan seni bela diri putih. Dia memiliki temperamen alami, wajah yang dipahat, dan tatapan lembut di matanya yang cerah. Dia berjalan ke arahnya. Cheng Feng. Fu Yu Yue tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya untuk memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu. Orang yang berjalan ke arahnya perlahan adalah Ye Chen Feng, orang yang dia cari. Kakak senior Fu, lama tidak bertemu. Melihat wajah akrab Fu Yu Yue, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. Cheng Feng, apakah kamu tidak pergi? Atau apakah kamu tahu bahwa aku akan datang? Fu Yu Yue bertanya dengan heran. Aku merasa bahwa kamu mungkin datang ke sekte api surgawi, jadi sebelum aku pergi, aku datang untuk melihatnya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Sepertinya keberuntunganku tidak buruk. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan lembut. Jadi begitu. Wajah dingin dan anggun Fu Yu Yue tiba-tiba mekar dengan senyum menawan seperti bunga. Dia berkata, Cheng Feng, saya tidak menyangka bahwa setelah tidak melihat Anda selama 4 tahun, Anda dapat menghancurkan sekte api surgawi sendirian. Saya benar-benar ingin tahu apa tingkat kultivasi Anda sekarang. Bisakah Anda memberitahu saya? Aku baru saja menerobos ke tingkat ke-6 dari dunia Black Beast Grandmaster belum lama ini. Ye Chen Feng berkata dengan jujur. Dari tingkat ke-2 dari alam Heavenly Beast imortal ke tingkat ke-6 dari alam Grandmaster binatang hitam dalam 4 tahun. Cheng Feng, bakat kultivasi Anda benar-benar menakutkan. Saya pikir Huoyan dan yang lainnya akan menyesali keputusan mereka saat itu ketika mereka tahu kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah mengetahui kekuatan sejati Ye Chen Feng, senyum Fu Yu Yue semakin lebar. Seolah-olah 100 bunga telah mekar. Itu menakjubkan. Mungkin, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Kakak senior Fu, aku punya hadiah untukmu. Dengan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan botol porselen giyok putih dari cincin langit dan bumi miliknya dan menyerahkannya kepada Fu Yu Yue. Aroma obat yang begitu kuat, ini adalah pil roh peringkat bumi. Mata Fu Yu Yue berbinar saat dia merasakan kekuatan obat dari 5 pil di dalam botol porselen. Dia bertanya dengan heran. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ya, ini 5 eliksir jiwa tingkat bumi dari tingkat tertinggi. Itu seharusnya cukup bagimu untuk naik ke alam abadi binatang surgawi level 6. Terima kasih, aku tidak akan berdiri pada upacara denganmu. Fu Yu Yue mengucapkan terima kasih dengan lembut. Setelah beberapa tahun berkultivasi, kekuatan Fu Yu Yue meningkat pesat. Dia telah menembus dari peringkat kelima Earth Beast General ke peringkat ketiga Heavenly Beast Immortal. Namun, setelah mengetahui tentang kekuatan Ye Chen Feng saat ini, Fu Yu Yue yang sombong masih merasakan kekalahan. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat. Momomomong, Cheng Feng, apa rencanamu untuk masa depan? Fu Yu Yue bertanya dengan lembut saat dia menempatkan lima pil roh peringkat bumi ke dalam kantong Qian Kun miliknya. Aku sedang bersiap untuk pergi ke Mystic Sky City di wilayah spiritual utara untuk mencari seseorang. Kata Ye Chen Feng. Kota surga berkabut, Fu Yu Yue mengangkat alisnya sedikit. Senyum muncul di wajahnya yang dingin. Dia mengundang, saya juga pergi ke negara bagian Laut Utara untuk mencari seseorang. Karena sedang dalam perjalanan, mengapa kita tidak berpergian bersama? Tentu, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Kalau begitu ayo pergi. Saat dia berbicara, Fu Yu Yue mengeluarkan daun hijau dan meletakkannya di bibirnya yang memikat. Dia mengeluarkan suara yang menembus udara. Pekik. Pekikan tajam terdengar di langit. Seekor burung besar dengan lebar sayap lebih dari 10 meter dan ekor burung phoenix panjang terbang ketika mendengar suara Fu Yu Yue meniup daun hijau. Binatang surgawi tingkat 1, merpati berekor phoenix. Tampaknya identitas senior sister Fu tidak sederhana. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk menjinakkan Heavenly Beast yang dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sehari dan sebanding dengan level 1 Heavenly Beast Master. Ye Chen Feng berpikir dalam hatinya. Namun, sebagai orang yang cerdas, Ye Chen Feng tidak berinisiatif untuk menanyakan identitasnya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Ayo pergi, Cheng Feng. Keduanya melompat ke udara dan mendarat di punggung merpati berekor phoenix yang lebar dan lembut. Mereka terbang menjauh dari negara bagian salju utara dan menuju ke negara bagian laut utara yang lebih luas lagi. Dark Abyss Fire, Fire Spirit Flame, sekering. Dalam perjalanan ke negara laut utara, Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue tidak membuang waktu. Mereka duduk di belakang phoenix-style doff dan berkultivasi. Setelah berkultivasi selama sekitar tiga hari, Dark Abyss Fire dan Fire Spirit Flame akhirnya menyatu dengan sempurna di Chaos Divine Wood. Mereka berhasil berubah menjadi api surgawi yang langka yang memiliki kekuatan untuk membakar langit dan bumi, api surgawi yang gelap. Saat Dark Heavenly Fire terbentuk, Chaos Divine Wood juga berhasil memupuk tiga helai Chaos Energy. Api roh akhirnya berubah menjadi api surgawi. Aku ingin tahu apakah api surgawi kegelapan saja dapat membakar raja binatang penentang tingkat satu sampai mati. Merasa bahwa Dark Heavenly Fire lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari Dark Abyss Fire, Ye Chen Feng menunjukkan senyum puas. Dia tidak sabar untuk menemukan raja legendaris untuk menguji kekuatan Dark Heavenly Fire. Pekik Saat Dark Heavenly Fire terbentuk, panas yang mengerikan dilepaskan dari tubuh Ye Chen Feng. Merpati berekor Phoenix menjerit ketakutan dan mengganggu Fu Yu Yue, yang telah menghonsum sipil roh peringkat bumi dan mencoba menerobos ke alam abadi binatang surgawi level 4. Cheng Feng, seni roh macam apa yang kamu kembangkan? Mengapa aura yang dipancarkannya begitu mendominasi? Fu Yu Yue bertanya dengan heran saat dia merasakan gelombang panas dari tubuh Ye Chen Feng. Tidak, saya baru saja memurnikan api roh api. Energi itu dipancarkan oleh api roh api. Perpaduan api roh sangat mengejutkan. Ye Chen Feng tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Fu Yu Yue untuk menghindari mengungkap keberadaan Chaos Divine Wood. Cheng Feng, kamu memurnikan Fire Spirit Flame. Aku khawatir kamu memiliki kemampuan untuk melawan Raja Binatang Penentang Tingkat 1. Mata Fu Yu Yue bersinar saat dia berkata dengan iri. Bahkan jika aku tidak menyempurnakan api roh api, aku bisa membunuh Raja Legendaris seperti membunuh ayam. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Omong kosong, siapa yang akan percaya padamu? Fu Yu Yue memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Dia tidak percaya sama sekali. Dia menutup matanya dan terus menyempurnakan pil roh peringkat bumi untuk menerobos. Di malam hari, merpati ekor phoenix yang telah terbang selama 3 hari 3 malam mendarat di langit di atas kota besar bernama Cloud Peak City. Melihat dari jauh, Cloud Peak City dikelilingi oleh barisan pegunungan yang masuk jauh ke dalam awan seperti naga besar. Cheng Feng, mari kita istirahat di Cloud Peak City untuk malam ini. Kita akan melanjutkan perjalanan besok. Fu Yu Yue, yang hampir menerobos, menyarankan. Dia ingin berkultivasi dengan damai untuk malam itu. Merpati ekor phoenix mengepakkan sayapnya yang besar dan mendarat di hutan di tepi kota Cloud Peak. Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue melompat dari punggung merpati ekor phoenix dan berjalan ke kota Cloud Peak yang ramai diselimuti kegelapan. Saat Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue berjalan ke Cloud Peak City, yang dipenuhi dengan perubahan hidup, Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue mendengar teriakan keras. Peta harta karun, peta harta karun paling misterius di negara laut utara telah muncul. Harganya hanya seribu kristal jiwa tingkat rendah. Jangan lewatkan kesempatan ini, teman yang lewat, jangan lewatkan. Anda akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Seorang pria berjubah cian dengan ekspresi agak hati-hati berteriak dengan sekuat tenaga. Ada apa, Cheng Feng? Kamu tidak mungkin tertarik dengan peta harta karun itu, kan? Fu Yu Yue menatap Ye Chen Feng yang tiba-tiba berhenti dan menoleh. Dia mengerutkan bibirnya dan menggodanya dalam suasana hati yang baik. Kakak senior Fu, kamu benar. Aku memang tertarik dengan peta harta karun itu. Jawab Ye Chen Feng sambil tersenyum. Ayo, ayo pergi dan lihat. Ah, apakah kamu benar-benar percaya bahwa peta harta karun itu nyata? Fu Yu Yue memandang Ye Chen Feng dengan aneh dan bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Ye Chen Feng. Itu mungkin. Ye Chen Feng tersenyum misterius. Dia memandang pria berjubah hijau yang berteriak sekuat tenaga dan berjalan mendekat. 350. Di mana peta harta karun yang kamu jual? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut saat dia berjalan mendekat dan menatap peta harta karun di tangan pria berjubah hijau itu. Peta harta karun yang saya jual adalah harta paling misterius di laut utara. Lokasi harta karun itu ada di hutan salju kutub di belakang kota Yun Feng. Pria berjubah hijau berkata, bagaimana? Apakah Anda ingin membeli peta harta karun dan mencoba keberuntungan Anda di hutan salju kutub? Anda mungkin menemukan sesuatu yang tidak terduga. Oke, aku akan membeli satu. Dengan itu, Ye Chen Feng membayar seribu kristal roh dan membeli peta harta karun dari pria berjubah hijau. Ayo pergi, Fu Senior. Ayo cari tempat tinggal dan pelajari peta harta karun ini. Melihat Fu Yui yang bingung dengan ekspresi aneh, Ye Chen Feng tersenyum dan pergi bersamanya. Cheng Feng, biarkan aku melihat peta harta karun. Fu Yui tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen Feng. Dia mengambil peta harta karun dari Ye Chen Feng dan melihatnya dengan hati-hati. Cheng Feng, peta harta karun ini sepertinya belum lengkap. Fu Yui melihat peta harta karun di tangannya dan mengerutkan kening. Sepertinya hanya paru pertama peta yang ditandai. Itu karena tidak lengkap sehingga itu mungkin nyata. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan misterius. Kenapa? Kamu masih berpikir bahwa peta harta karun ini nyata? Fu Yui tidak dapat membayangkan bahwa peta harta karun yang dijual di depan umum bisa menjadi nyata. Jika saya tidak salah, orang yang menjual peta harta karun menyamar dan menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia seharusnya menjadi ahli sekte binatang hitam tingkat keempat. Dan peta harta karun ini tidak lengkap. Itu hanya menunjukkan paru pertama. Ini membuktikan bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Sekarang, saya 50% yakin bahwa peta harta karun ini nyata. Ye Chen Feng merendahkan suaranya dan mengirimkannya ke telinga Fu Yui. Mungkinkah mereka secara terbuka menjual peta harta karun karena mereka ingin kita membantu mereka menemukan jalannya. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Fu Yui langsung memikirkan inti masalahnya dan bertanya. Ya, itu seharusnya menjadi alasannya. Oleh karena itu, bagian pertama dari peta harta karun ini sangat mungkin nyata. Karena kita tidak memiliki bagian kedua dari peta harta karun ini, kemungkinan kita mendapatkan harta karun terakhir sangatlah tipis. Kemungkinan besar kita akan terbunuh setelah menjelajahi jalan itu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Kalau begitu, Chen Feng, apakah kita masih akan pergi ke hutan salju kutub? Fu Yui merasa bahwa situasinya sama berbahayanya dengan prediksi Ye Chen Feng dan meminta pendapatnya. Tentu saja aku akan pergi. Ye Chen Feng berkata tanpa ragu, tidak peduli betapa berbahayanya itu, selama saya menemukannya, saya akan mencobanya. Tapi Chen Feng, pernahkah kamu berpikir bahwa orang yang bisa membuat sekte binatang mistik level 4 bekerja untuknya kemungkinan besar adalah raja yang tiada taranya? Meskipun bakat Fu Yui luar biasa, dia hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat dan hanya tingkat 3 Heavenly Beast Immortal. Ketika dia memikirkan betapa menakutkannya seorang raja yang tiada taranya, dia tidak bisa tidak merasa sedikit bersalah. Kakak senior, apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Aku bisa membunuh raja yang tak tertandingi seperti membunuh seekor ayam. Tidak ada yang akan terjadi padaku. Ye Chen Feng berkata dengan percaya diri. Huh, baiklah, karena kamu sudah mengambil keputusan, mari kita istirahat untuk satu malam. Besok pagi, kita akan pergi ke hutan salju kutub untuk mencoba keberuntungan kita. Jika kita benar-benar bertemu dengan raja yang tiada taranya, kita akan segera mundur. Fu Yui menghela nafas pelan. Dia masih tidak percaya bahwa dia bisa membunuh raja yang tiada taranya. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara raja yang tak tertandingi dan sekte binatang mistik seperti surga dan bumi. Seseorang yang bisa membunuh raja yang tiada taranya sudah berada di luar jangkauan seorang jenius dan merupakan monster. Kakak Fu, jika kamu khawatir, kamu bisa tinggal dan menungguku. Jika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan membaginya denganmu. Ye Chen Feng menatap wajah khawatir Fu Yuyue dan berkata, Tidak, aku akan menemanimu ke hutan salju kutub. Fu Yuyue menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan. Baiklah, Ye Chen Feng mengangguk. Setelah berjalan sebentar, keduanya menemukan sebuah penginapan dengan lingkungan yang elegan. Mereka menyewa dua kamar masing-masing. Kakak senior Fu, perjalanan ke hutan salju kutub ini akan lebih berbahaya. Aku akan memberimu senjata ini untuk melindungi dirimu. Ketika Fu Yuyue mendorong pintu terbuka dan masuk ke ruangan, Ye Chen Feng tiba-tiba memanggilnya dan memberinya pedang darah baleful berwarna merah darah yang panjangnya enam kaki enam inci. Ada banyak pola gelap di permukaan pedang. Ini adalah senjata surgawi tingkat rendah. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam Bloodfin Battle Blade, hati Fu Yuyue kacau balau. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan memberinya pisau pertempuran surgawi yang tak ternilai harganya, senjata yang bahkan bisa membuat raja yang tak tertandingi menjadi iri. Mem, aku mendapatkan senjata surgawi ini dari membunuh musuh di luar negeri. Ye Chen Feng menatap wajah bingung Fu Yuyue dan berkata sambil tersenyum, baiklah, sudah larut. Aku akan kembali ke kamarku untuk berkultivasi. Terima kasih. Melihat wunggung Ye Chen Feng, Fu Yuyue mengucapkan terima kasih dengan lembut dan kembali ke kamarnya. Dia memanfaatkan waktu yang terbatas untuk menyempurnakan pil jiwa peringkat bumi dan menerobos ke alam abadi binatang surgawi tingkat 4. Saya harap peta harta karun ini nyata. Kembali ke kamarnya, Ye Chen Feng mengeluarkan peta harta karun yang telah dibelinya dan mempelajarinya dengan cermat. Dia mengingat semua rute dalam pikirannya dan mengeluarkan dua batu roh mati yang diwarnai dengan darah misterius yang dia peroleh dari membunuh Raja Pedang Pembantaian Darah. Dia langsung menyerap deatki di Dead Spirit Stone untuk membentuk Halo of Slater keempat. Malam berlalu dengan cepat. Setelah malam kultivasi yang tenang, Fu Yuyue berhasil menerobos ke alam abadi binatang surgawi tingkat 4 dan sangat meningkatkan kekuatannya. Setelah menyerap dan memurnikan dua batu roh mati, ki kematian di tubuh Ye Chen Feng telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bentuk embryo dari Halo of Slater keempat agak terkondensasi dan itu hanya selangkah lagi dari kondensasi penuh. Saatnya pergi ke hutan salju kutub. Ye Chen Feng melirik cahaya redup di luar jendela. Dia buru-buru mandi di kamarnya dan berganti pakaian bersih. Dia bertemu dengan Fu Yuyue yang sedang bersemangat. Keduanya menyamar dan menutupi wajah asli mereka. Mereka pergi ke pegunungan yang terus-menerus di belakang Cloud Peak City yang ditutupi oleh banyak awan dan kabut. Meski tampak konyol menjual peta harta karun secara terbuka, masih banyak orang yang ingin mencoba peruntungan. Mereka membeli peta harta karun dan pergi ke hutan salju kutub untuk mencari harta karun. Ye Chen Feng dan Fu Yuyue mengikuti tanda di peta dan menghabiskan setengah hari untuk memasuki kedalaman pegunungan. Mereka menemukan hutan salju es ekstrim di tengah pegunungan. Itu tertutup salju putih bersih dan menempati area seluas ratusan mil. Mereka menemukan banyak sosok berkelebat di hutan salju es ekstrim. Pola larik Hutan salju kutub ini dipenuhi dengan begitu banyak pola larik. Tampaknya peta harta karun ini nyata. Ye Chen Feng berdiri di luar hutan salju kutub. Roh jiwanya yang kuat merasakan sejumlah besar pola susunan dan batasan di hutan salju dan dia tersenyum tipis. Dengan bantuan otak pemakan dewa dan pencapaiannya dalam pola susunan, pola susunan dan batasan di hutan salju kutub bukanlah ancaman baginya. Kakak senior Fu, ayo pergi. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng dan Fu Yuyue berjalan ke hutan salju kutub yang sangat dingin. Tanahnya tertutup lapisan es yang tebal. Itu sangat sunyi sehingga menakutkan. Mereka mengikuti tanda di peta dan dengan cepat masuk lebih dalam. Karena banyak pola susunan dan batasan di luar hutan salju kutub telah dihancurkan oleh para ahli yang telah pergi jauh ke dalam hutan sebelumnya, Ye Chen Feng dan Fu Yuyue tidak menemui masalah. Mereka mengikuti tanda di peta dan dengan cepat tiba di tengah hutan salju kutub. Binatang es Saat mereka tiba di tengah hutan salju kutub, tingkat bahaya tiba-tiba meningkat. Ye Chen Feng dan Fu Yuyue diserang oleh banyak monster es yang tersembunyi di salju. Meskipun ada banyak binatang es di hutan salju kutub, dan bahkan ada binatang surgawi level 1, mereka sama sekali bukan ancaman bagi Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dan Fu Yuyue terbunuh di sepanjang jalan. Mereka mengikuti rute peta harta karun dan dengan cepat tiba di ujung peta. Pada saat ini, roh jiwa tajam Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan aura dari beberapa ahli level absolute king tidak jauh di depan. Dia sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya tebakanku benar. Mereka secara terbuka menjual peta harta karun untuk menggunakan kita sebagai alat. Ada apa? Chen Feng Melihat perubahan ekspresi Ye Chen Feng, Fu Yuyue merasakan ada yang tidak beres dan bertanya. Ada bahaya di depan. Senior Marsial Sister Fu, kamu harus mengikutiku dengan cermat. Ye Chen Feng memperingatkan dengan tegas. En, Fu Yuyue menganggup dan mengikuti Ye Chen Feng dari dekat. Mereka tiba di ujung peta harta karun, di luar lembah yang tampak damai tertutup salju.